Suramnya bayang-bayang jilid 13. Pada saat yang bersamaan dua orang pengawal yang lain pun telah menyerang bersama-sama. Para pengawal yang terluka pun menjadi marah. Karena itu maka mereka pun menjadi lebih garang menghadapi kemarahan harimau itu. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Para pengawal yang memagari arna itu justru telah berlutut pada sebelah kakinya, namun tetap bersiaga dengan tombaknya, untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang berada di belakang mereka menyaksikan perkelahian itu, serta para pengawal berkuda yang jumlahnya telah berkurang itu pun berusaha untuk selalu bergeser agar kesempatan melihat pun merata di antara orang-orang yang berdiri di luar gawar. Ketika perkelahian menjadi semakin menegangkan, maka orang-orang Tanah Perdikan Sembojan tidak dapat lagi menahan diri. Jika seorang pengawal berhasil menusukan pedangnya maka yang terdengar adalah sorak yang membahana bagaikan meruntuhkan langit. Bukan hanya anak-anak dan remaja. Tetapi orang-orang tua bahkan perempuan-perempuan pun telah berteriak-teriak pula sekuat-kuatnya. Hiruk pikuk itu ternyata telah membuat mereka yang bertempur itu bagaikan kehilangan alar. Mereka seolah-olah menjadi mabuk dan bingung. Bukan saja harimau yang telah menjadi merah oleh darahnya yang meleleh dari luka-lukanya. Tetapi ketiga orang pengawal itu pun seakan-akan menjadi wuru pula. Para pemimpin pengawal yang melihat perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Seorang di antara mereka telah melangkah mendekati diikuti oleh beberapa orang pengawal, sementara harimau yang terluka itu menjadi seperti gila. Tetapi oleh darahnya yang semakin deras mengalir, maka tubuh harimau itu pun menjadi semakin lemah. Namun demikian tidak ada jalan untuk lari. Harimau itu sama sekali bukannya bertempur karena harga dirinya sehingga meskipun tubuhnya menjadi kesakitan dan kehilangan tenaganya tetapi tidak mau meninggalkan arna. Namun harimau itu memang tidak melihat jalan keluar dari arna itu. Dia putar arna, para pengawal yang berlutut pada sebelah kakinya, telah menyiapkan tombak masing-masing sehingga jika harimau itu berniat untuk lari, maka ujung-ujung tombak para pengawal yang akan menyongsongnya. Untuk beberapa saat harimau itu masih bertempur. Kukunya masih juga sempat mengoyak pundak salah seorang lawannya, sehingga ketiga orang pengawal yang berkelahi melawan harimau itu semuanya telah terluka. Namun ketiganya masih sanggup berdiri tegak dengan pedang teracu. Ketika perasaan sakit tidak lagi dapat ditahankannya maka harimau itu benar-benar menjadi gila. Dengan marahnya ia mengeram. Namun tiba-tiba saja harimau itu telah meloncat berlari meninggalkan arna pertempuran. Para pengawal yang melingkari arna itu terkejut. Di arah harimau itu lari, maka para pengawal segera bangkit dan mengacukan tombak mereka. Tetapi tiba-tiba saja harimau yang berlumuran darah itu berbelok dan demikian cepatnya meloncati para pengawal yang masih belum bersiap. Tetapi para pengawal pun dengan sigapnya menyongsong pula. Beberapa ujung tombak bersama-sama telah menerima harimau itu, bagaikan memetiknya di udara dengan ujung-ujung tombak. Tetapi harimau itu cukup berat, dan dorongan loncatannya cukup keras sehingga harimau itu bagaikan terlempar ke luar arna dengan beberapa ujung tombak tertancap di tubuhnya. Yang terdengar adalah suara aman yang dasyat sekali. Orang-orang yang berdiri di luar arna menjerit-jerit ketakutan. Mereka menyangka bahwa harimau itu berhasil lolos dari kepungan sehingga mereka telah berdesakan berlari-lari meninggalkan tempatnya. Sambil memekik-mekik mereka saling mendorong, saling mendesak dan bahkan ada yang terjatuh dan terinjak-injak. Tetapi kekacauan itu tidak berlangsung lama. Beberapa orang kemudian sempat melihat harimau itu jatuh, menggeliat sambil mengeram penuh kemarahan, tetapi kekuatannya sudah surut sampai kebatas. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang terpaksa dibawa menyingkir, karena terinjak-injak orang-orang yang berjejal-jejal berusaha menjauh, karena mereka menyangka bahwa harimau yang garang itu terlepas. Dalam pada itu, para pengawal pun telah mengerumuni harimau yang terbaring diam. Harimau itu telah mati dibunuh oleh para pengawal dengan luka arang keranjang. Luka yang mengangah hampir di seluruh tubuhnya. Tidak terdengar sorak yang bagaikan memecahkan langit karena orang-orang yang menonton pertarungan itu masih dicengkam oleh ketegangan. Namun setelah mereka menjadi tenang kembali, maka mereka pun memandang dengan penuh kekaguman. Bagaimanapun juga orang-orang Tanah Perdikan itu berbangga karena anak-anak muda mereka memiliki ketangkasan yang tinggi sebagaimana ketangkasan seorang prajurit. Namun seorang laki-laki tua justru telah meninggalkan gelanggang itu berteduh di bawah sebatang pohon di pinggir arna itu sambil terpakur. Di sebelahnya seorang penjual minuman bertanya, Sudah letih Wakne. Laki-laki tua itu berpaling. Dengan kerut di dahinya ia justru menyapa, Kau enduk. Kau juga berjualan? Mumpung ada keramaian Wakne, jawab perempuan penjual minuman itu. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara penjual minuman itu bertanya, Bukankah Kakang ikut dalam permainan itu? Ya. Kakangmu ikut. Ia menunjukkan ketangkasannya melawan seekor harimau. Tiga orang pengawal mampu memenangkan pertarungan melawan seekor harimau yang sangat garang, Jawab laki-laki tua itu. Wakne berbangga bertanya perempuan itu. Sebenarnya aku berbangga, Jawab laki-laki tua itu. Kenapa? Sebenarnya bertanya perempuan penjual minuman itu pula. Laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ada semacam penyesalan yang memancar di wajahnya. Dengan nada datar ia pun kemudian berkata, Aku berbangga karena anakku memiliki kemampuan seorang prajurit. Adalah sulit dipercaya bahwa anakku, Hanya anak seorang laki-laki dungu pada suatu saat memiliki kemampuan yang tinggi. Seharusnya Wakne bersyukur, Desis perempuan itu. Aku memang bersyukur, Jawab laki-laki itu. Tetapi aku tidak ikhlas jika anakku besok harus berangkat ke pajang untuk memusuhi kadipatan itu. Selama ini tanah perdikan Sembojang merupakan daerah perdikan yang berada di bawah perlindungan pajang. Bukan Jipang. Tiba-tiba kini Ki Wiradana berpaling dan bahkan sekaligus ikut memerangi pajang. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti persoalan yang dikatakan oleh laki-laki itu. Tetapi ia mengerti bahwa laki-laki itu tidak mengikhlaskan anaknya yang menjadi pengawal itu pergi ke pajang sebagai prajurit yang berpihak pada Jipang. Namun karena itu, maka perempuan penjual minuman itu tidak menjawab. Tetapi ia menuang semangkut minuman dan memberikannya kepada laki-laki tua itu sambil berkata, Minumlah wakne. Laki-laki tua itu mengangkat wajahnya. Sambil menerima minuman itu ia berkata, Terima kasih henduk. Berapa? Ah, hanya minuman dingin. Tidak usah wakne, jawab perempuan itu. Tetapi bukankah minuman ini kau jual bertanya laki-laki itu? Biar sajalah. Untuk wakne aku tidak menjualnya, jawab perempuan itu. Laki-laki itu tidak menjawab. Dipandanginya perempuan itu sejenak. Namun tiba-tiba ia tertarik kepada sorak yang menggelegar. Tentu ada sesuatu yang menarik orang-orang yang menyaksikan arna itu. Permainan apalagi desis laki-laki tua itu. Permainan yang tentu sangat menarik, jawab perempuan itu. Wakne aku titip daganganku. Aku akan melihat sebentar. Perempuan itu tidak menunggu jawaban laki-laki tua yang masih memegangi mangkuk yang belum diminumnya itu. Namun kemudian ia pun meneguknya sambil beringsut mendekati dagangan yang ditinggalkan itu, karena perempuan penjual minuman itu menitipkannya kepadanya. Sorak yang riuh masih terdengar memenuhi arah-ara itu. Bergelombang susul-menyusul. Beberapa orang pengawal akan menunjukkan ketangkasan mereka memergunakan busur dan anak panah. Sasaran yang dibawa berlari di atas punggung kuda harus mereka kenai. Sebuah jeruk bali yang ditancapkan di atas ujung tombak. Sejenak kemudian beberapa orang pengawal dengan busur dan anak panah telah bersiap di arna. Dengan tidak sabar orang-orang yang menyaksikan permainan itu menunggu. Namun sejenak kemudian, beberapa orang berkuda telah bersiap dengan sasaran yang harus dikenai oleh para pengawal yang akan menunjukkan ketangkasan mereka memanah. Ketika terdengar aba-aba, maka semuanya segera bersiap. Penonton pun menjadi kehilangan kesabaran, sehingga mereka telah berdesak-desakan. Ketika terdengar suara benda, maka lepaslah tiga ekor kuda yang penunggangnya masing-masing membawa sasaran. Ketiga ekor kuda itu berlari-lari berputar beberapa saat. Baru kemudian mereka memasuki daerah sasaran anak panah yang akan dilepaskan oleh para pengawal yang memegang busur dan mendong di punggung yang berisi anak panah. Ketiga ekor kuda itu mengambil jarak. Sesaat kemudian kuda yang pertamalah yang berlari melintasi sederet pengawal yang telah siap menarik busurnya. Demikian kuda itu lewat dengan penunggang yang membawa jeruk bali di ujung tombaknya yang terangkat, maka beberapa anak panah telah terlepas dari busurnya. Sorak yang gemuruh telah terdengar lagi. Anak panah yang terlepas dari busur-busur itu telah hingga pada buah jeruk bali yang dibawa berlari di atas punggung kuda itu. Belum lagi sorak itu meredah, maka sasaran kedua pun telah melintas. Dengan sigapnya para pengawal menarik anak panah dari endongnya di punggung serta seakan-akan tanpa membidik, maka anak panah itu pun telah mengejar sasarannya. Sorak para penonton pun bagaikan meruntuhkan langit. Anak panah yang terlepas itu telah menancap pada sasaran kedua. Sekejap kemudian telah disusul dengan sasaran ketiga. Lebih cepat, karena jarak kedua ekor kuda itu lebih pendek dari yang terdahulu. Namun para pengawal cukup sikap menyiapkan busur dan anak panahnya, sehingga ketika kuda yang membawa sasaran itu berlari beberapa puluh langkah di hadapan para penonton pun telah meledak pula. Anak panah-anak panah yang luncur itu mengejar sasaran yang berlari kencang dan kemudian hindap pada buah jeruk di ujung tombak itu. Satu demi satu. Luar biasa, desis seorang laki-laki separobaya. Jika aku masih muda, aku ingin ikut pula menjadi pengawal seperti itu. Namun di luar dugaan orang yang berdiri di sebelahnya menyahut, dan kemudian dibawa ke pajang untuk bertempur melawan prajurit pajang. Laki-laki separobaya itu mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya seseorang berdiri tegak tanpa berpaling kepadanya. Orang itu mengamati permainan para pengawal dengan kerut didahinya. Tetapi orang itu belum dikenalnya. Apakah kau bukan orang tanah perdikan Sembojan? Bertanya laki-laki separobaya itu. Tanpa berpaling orang itu menjawab, bukan. Aku berasal dari kademangan Randusari. Laki-laki separobaya itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Orang yang mengaku dari kademangan Randusari itu nampaknya justru tidak begitu senang melihat para pengawal tanah perdikan menjadi terampil. Tetapi adalah di luar dugaan, bahwa seorang yang bertubuh pendek yang berdiri dekat dengan kedua orang itu pun menyahut, seorang di antara para pengawal yang membawa busur itu adalah adikku. Aku juga menyesal atas sikap Ki Wiradana yang telah mengizinkan anak-anak tanah perdikan itu untuk dikirim ke Pajang dan bertempur melawan Pajang. Apakah keuntungannya berpihak kepada Jipang dalam keadaan seperti sekarang ini? Orang yang mengaku dari Randusari itu menyambung. Kau benar. Seperti Randusari, tanah perdikan ini berpaling kepada Pajang seharusnya. Tidak kepada Jipang. Tidak, sahut laki-laki separobaya. Jipang lebih berhak atas tahta di Demak daripada Pajang. Para penasehat dan tetua di Demak pun condong untuk mengembalikan tahta pada jalur yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan jalur yang sebenarnya bertanya orang yang mengaku dari kademangan Randusari itu? Jalur Sekar Sedalepen. Bukan jalur Tenggana, jawab laki-laki separobaya itu. Omong kosong. Cerita tentang pembunuhan Sekar Sedalepen oleh Sunan Prawata itu tidak lebih dari isapan jempol. Nah, karena itu, maka pembunuh Sunan Prawata baru-baru ini dan bahkan pangeran hadiri harus ditangkap dan diadili, jawab orang yang mengaku dari kademangan Randusari. Lalu, padahal tidak terlalu sulit untuk menunjuk hidungnya yang digantungi kumis yang tebal, siapakah yang membunuh mereka atau memerintahkan membunuh mereka? Kau menuduh Arya Penang Sanggeram laki-laki separobaya itu. Siapa yang mengatakan Arya Penang Sang orang Randusari itu justru bertanya. Kau sebut orang itu berkumis desak laki-laki separobaya. Apakah yang berkumis hanya Arya Penang Sang? Aku menduga orang yang memerintahkan membunuh itu berkumis. Tetapi belum tentu Arya Penang Sang. Memang mungkin yang melakukan adalah Arya Penang Sang, jawab orang Randusari itu. Kau memang menuduh, geram laki-laki separobaya itu dengan wajah merah. Tetapi orang bertubuh pendek itu pun berkata, jangan ribut. Kita di sini berbangga mempunyai pengawal yang kuat, tangkas dan terampil. Tetapi kita akan menyesal bahwa kemampuan itu tidak dipergunakan bagi kepentingan tanah perdikan ini sendiri. Apalagi jika kemampuan itu akhirnya hanya akan digelas di peperangan oleh kemampuan yang lebih baik dari pajang. Adikku itu adalah anak yang paling disayangi oleh seluruh keluarga. Kami berbangga akan kemampuannya. Tetapi kami meratapi kepergiannya ke pajang. Bagaimana dengan sikap adikmu sendiri bertanya laki-laki separobaya itu? Ia berbangga atas dirinya sendiri, jawab laki-laki bertubuh pendek itu. Nah, kenapa kalian ribut dengan persoalan yang tidak genah? Anak muda itu sendiri berbangga akan dirinya dan bersedia untuk berangkat, berkata laki-laki separobaya itu. Orang Randusari itu tidak menjawab. Orang bertubuh pendek itu pun kemudian terdiam. Namun agaknya laki-laki separobaya itu menjadi curiga, bahwa orang yang mengaku dari kademangan Randusari itu justru petugas sandi dari pajang. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia bermaksud melaporkan kepada para pengawal, bahwa seseorang pantas dicurigai. Sejenak ia menunggu, agar orang yang akan dilaporkannya itu tidak justru mencurigainya lebih dahulu. Baru kemudian ia beringsut dari tempatnya. Namun ternyata laki-laki separobaya itu kecewa. Laki-laki yang mengaku dari kademangan Randusari itu sudah tidak ada di tempatnya. Licik, ia berdesis. Laki-laki yang bertubuh pendek itu berpaling ke arahnya. Dengan heran ia bertanya, siapa yang licik? Laki-laki dari Randusari itu, jawabnya. Orang bertubuh pendek itu tidak menyaut. Ia menyaksikan pameran kemampuan mempergunakan anak panah dalam berbagai keadaan dengan sasaran bergerak. Kemudian justru pemanah-pemanahnya lah yang bergerak dengan sasaran diam. Bahkan kemudian pemanah-pemanah itu bergerak dengan sasaran bergerak pula. Sorak yang gemuruh terdengar berkali-kali. Kebanggaan telah menggelegak memenuhi rongga dada orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Karena itulah, maka orang-orang Tanah Perdikan itu tidak menyadari betapa mereka sudah terlalu lama berdiri di sepanjang arena. Mereka tidak menyadari bahwa matahari telah condong ke barat. Namun masih ada yang akan sangat menarik untuk ditonton. Anak-anak yang lapar dapat membeli makanan. Yang haus dapat membeli minuman. Kemudian mereka kembali lagi mengitari arena, berdesakan untuk menyaksikan pameran kekuatan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Ketika matahari menjadi semakin condong, maka sampailah pameran itu pada acara yang paling menegangkan. Para pengawal diperkenankan memasuki gelanggang untuk bermain sodoran. Mereka memasuki arena di atas punggung kuda dengan landaan tombak panjang yang ujungnya tidak dipasang metel, tombaknya, tetapi justru dibalut dengan lapisan batang pisang yang sudah kering sehingga menjadi sebuah bulatan yang lunak, diikat dengan tali rami yang kuat. Mereka saling menyerang dengan senjata yang tumpul itu untuk saling menjatuhkan dari punggung kuda. Siapa yang mampu bertahan sampai permainan berakhir, maka ia adalah pemenangnya. Setelah beristirahat sejenak, maka para pengawal itu pun telah memasuki satu permainan yang sangat menarik. Memang tidak semua pengawal ingin ikut dalam permainan itu meskipun diperkenankan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang ingin ikut. Demikianlah maka arna itu telah terbagi menjadi beberapa bagian. Permainan itu akan membujur dari selatan ke utara, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena silau oleh cahaya matahari yang masih condong. Sejenak kemudian beberapa pasang penunggang kuda dengan senjata panjang mereka telah bersiap. Mereka saling berhadapan pada jarak dari ujung arna sampai ke ujung yang lain. Ketika mereka mendengar suara benda yang pertama, maka mereka telah berada di jalur masing-masing. Ketika benda kedua berbunyi mereka pun segera mempersiapkan diri dan mempersiapkan kuda-kuda mereka. Dan ketika terdengar suara benda yang ketiga maka kuda-kuda itu pun segera terpacu. Setiap pasang berhadapan di atas punggung kuda yang berdiri ke arah yang berlawanan. Sorak para penonton tidak terkirakan. Rasa-rasanya langit memang akan runtuh. Matahari yang tergantung di langit seakan-akan telah bergetar karenanya dan awan yang tipis telah terhalau ke arah laut. Sejenak kemudian, maka hampir di tengah arna, kedua orang dalam pasangan permainan itu bertemu. Mereka segera merundukkan tombak-tombak tumpul mereka, sehingga sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat menegangkan. Separuh dari para penunggang kuda itu telah berjatuhan di tanah, sementara yang separuh masih tetap di punggung kuda sambil mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi sebagai pertanda kemenangan mereka. Namun sejenak kemudian beberapa orang penunggang kuda telah memasuki arna untuk melakukan permainan yang sama. Mereka yang telah memenangkan permainan pertama mendapat kesempatan untuk beristirahat. Pada saatnya para pemenang akan bertemu satu sama lain sehingga akhirnya di antara mereka akan terpilih seorang yang paling baik dalam ketangkasan sodoran sambil menunggang kuda. Demikianlah permainan itu berlangsung dengan sangat serunya. Para pengawal ternyata benar-benar mampu menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang terlatih baik, sehingga mereka tidak akan terlalu mengecewakan jika mereka diturunkan di arna pertempuran melawan prajurit pajang. Setiap kali beberapa orang telah tersisi dari arna hingga akhirnya permainan itu telah sampai kepada empat orang terbaik. Di antara mereka akan dipilih siapakah yang memiliki ketangkasan dan keterampilan tertinggi dalam permainan sodoran. Karena itu, empat orang itu akan bersama-sama memasuki arna. Sepasang di antara mereka akan bertanding di sisi barat, sementara yang lain di sisi timur. Dua pemenang terakhir akan turun lagi ke gelanggang. Pemenangnya adalah orang yang paling baik di antara para pengawal dalam permainan sodoran yang menegangkan itu. Namun dalam pada itu, ketika empat orang terbaik sudah siap untuk mulai dengan permainan mereka, tiba-tiba saja telah terdengar panah senderan yang bersuit di udara. Semua orang terkejut mendengar suara itu. Tidak ada seorang pun yang tahu, siapakah yang telah melontarkan anak panah itu, karena perhatian semua orang terikat kepada empat orang penunggang kuda yang telah berada di arna. Selagi orang-orang yang berada di arna maupun di sebelahnya menebak-nebak apa yang telah terjadi, maka tiba-tiba saja mereka telah mendengar derap kuda berpacu. Justru di luar arna. Orang-orang yang berada di luar arna itu menjadi gelisah. Apalagi ketika di satu sisi para penonton permainan itu melihat seorang di atas punggung kudanya berpacu dengan membawa ladaan tombak yang ujungnya terbalut sebagaimana yang dipergunakan oleh para pengawal di tengah-tengah arna. Dengan tergesa-gesa orang-orang itu telah menyebak. Sementara itu penunggang kuda itu pun dengan serta merta telah memasuki arna sambil menengadahkan dadanya. Semua orang memandanginya dengan tegang. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui siapakah penunggang kuda itu. Sebenarnya lah penunggang kuda itu memang dengan sengaja menyembunyikan kenyataan tentang dirinya. Dengan sehelai kain orang itu menutup wajahnya, sehingga hanya mati sajalah yang nampak. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka orang itu telah memberikan isyarat kepada keempat penunggang kuda yang telah berada di arna untuk bersiap menghadapinya. Dengan kepala terangkat dan sikap yang penuh keyakinan, orang itu mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian mengangkat empat jarinya pula. Satu isyarat, bahwa orang itu telah menantang keempat orang yang masih berada di arna itu. Justru empat orang terbaik. Para pengawal itu benar-benar telah merasa direndahkan oleh seorang yang tidak dikenalnya. Sejenak mereka menjadi ragu-ragu. Tetapi sekali lagi penunggang kuda yang menutup wajahnya dengan sehelai kain itu memberikan isyarat. Mengangkat satu jarinya, kemudian empat jari. Seorang di antara empat orang pengawal terbaik di gelanggang sodoran itu ternyata tidak dapat menahan perasaan lagi. Itulah yang pertama-tama memacu kudanya ke arah orang yang menutup wajahnya itu. Penunggang kuda yang memasuki gelanggang itu telah menyongsong pula. Demikian mereka berpapasan, maka pengawal yang menyerangnya itu pun telah menundukkan senjatanya setinggi dada. Namun yang terjadi kemudian berbeda dengan yang dibayangkan oleh para penonton. Keduanya sama sekali tidak terjatuh dari kudanya. Penunggang kuda yang menutup wajahnya itu tidak merundukkan senjatanya, tetapi ia bergeser di atas punggung kudanya. Satu permainan yang benar-benar mengagumkan. Namun ujung senjata lawannya yang berbentuk bulatan kulit batang pisang kering itu tidak mengenainya. Pengawal yang gagal mengenai lawannya itulah yang justru hampir saja terjatuh karena senjatanya tidak mengenai sasaran. Untunglah bahwa ia sempat memperbaiki keseimbangannya sambil mengendalikan kudanya. Kawan-kawannya justru termangu-mangu untuk sesaat. Namun bagaikan terbangun dari mimpi, maka mereka pun serentak telah bersiap. Sejenak kemudian telah terjadi satu permainan yang tidak pernah direncanakan lebih dahulu. Penunggang kuda itu telah bertanding melawan empat orang, pengawal terbaik dalam permainan sodoran. Para penonton untuk beberapa saat telah tercekam oleh satu peristiwa yang mengejutkan, sehingga mereka justru berdiri tegak mematung menyaksikan pertandingan yang sangat menegangkan. Namun perlahan-lahan mereka mulai menyadari, apa yang sedang mereka saksikan itu. Ternyata orang yang memasuki arna itu mempunyai ketangkasan yang sulit dibayangkan. Ia dapat menghindari serangan dari dua orang pengawal sekaligus. Bahkan dua pengawal yang lain yang menyilang arah lari kudanya pun tidak berhasil menjatuhkannya. Para penonton yang telah menyadari apa yang mereka saksikan telah kembali dengan kegembiraan mereka. Mereka mulai bersorak-sorak lagi. Bertepuk tangan dan berteriak-teriak. Penunggang kuda yang melawan empat orang itu benar-benar telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Yang tidak dapat dimengerti oleh kebanyakan orang-orang tanah perdikan Sembojan. Beberapa orang perwira dari Jipang yang telah melatih para pengawal pun merasa heran, bahwa seseorang telah dengan tiba-tiba saja memasuki arna. Bahkan sekaligus melawan empat orang pengawal di luar acara yang telah ditentukan. Ketika beberapa orang perwira itu berdiri dan bergeser dari tempatnya. Mereka pun melihat para pemimpin pengawal yang mengatur permainan itu telah melangkah ke arna pula. Namun agaknya mereka tidak segera bermaksud menghentikan permainan itu. Agaknya mereka justru tertarik untuk menyaksikan permainan yang tidak direncanakan lebih dahulu itu. Empat orang pengawal itu dengan tangkasnya berganti-ganti memacu kuda mereka menyambar penunggang kuda yang telah menantang mereka berempat. Keempat orang pengawal itu berniat untuk menjatuhkan orang itu lebih dahulu. Baru kemudian mereka akan saling memperebutkan kedudukan sebagai pengawal terbaik dalam permainan sodoran. Tetapi ternyata menjatuhkan orang itu bukannya suatu pekerjaan yang mudah. Beberapa saat mereka telah bertanding. Namun orang berkuda itu masih saja menguasai dirinya sepenuhnya. Ujung tombak tumpul pun itu justru menjadi semakin berbahaya bagi keempat orang lawannya bermain. Bahkan sejenak kemudian telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meskipun orang itu harus menghadapi empat orang pengawal, namun pada suatu saat, justru seorang dari para pengawal itu telah terdorong ujung tombak yang tumpul itu sehingga ia benar-benar telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh berguling di tanah. Orang itu mengumpat oleh kekecewaan yang menghentak di dadanya. Tetapi sebagaimana ketentuhan dalam permainan itu, siapa yang telah jatuh dari punggung kudanya, maka ia tidak lagi berhak untuk ikut serta dalam permainan berikutnya. Karena itu, maka setelah berdiri tegak sambil mengibaskan pakaiannya, pengawal yang seorang itu telah menuntun kudanya menepi, sementara ketiga orang kawannya masih melanjutkan permainan yang menjadi semakin sengit itu. Tetapi justru karena itu para pengawal yang masih berada di punggung kudanya mulai dijalari oleh hentakan-hentakan perasaan. Seorang kawannya yang terjatuh dari punggung kuda membuat jantung mereka menjadi panas menghadapi orang yang tidak mereka kenal itu. Ketiga ekor kuda para pengawal itu pun kemudian menyambar-nyambar dengan garangnya. Mengitari arah-ara, kemudian memotong menyelang-menyerang penunggang kuda yang tidak dikenal itu. Rangga Gupita mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk mengiakan. Dengan demikian maka Ki Wiradana lewat para pemimpin pengawal telah memerintahkan para pengawal mengepung Arna agar orang berkuda itu tidak dapat meloloskan diri dari Arna, siapapun orang itu. Bahkan Ki Wiradana menghubungkan kehadiran orang yang sombong itu dengan orang-orang yang sering melakukan perampokan di tanah perdikan, meskipun ia ragu-ragu apakah mereka berani melakukan hal itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, beberapa orang pengawal telah berlari-lari di pinggir gelanggang dan menebar sebagaimana mereka lakukan pada saat tiga orang pengawal berkelahi melawan seekor harimau. Ki Wiradana pun telah menyiapkan pula beberapa orang pengawal berkuda, tidak dengan tombak yang tumpul, tetapi benar-benar dengan senjata yang berujung tajam. Bahkan beberapa orang perwira Jipang telah mempersiapkan diri. Seakan-akan penunggang kuda yang tidak dikenal itu telah menantang mereka pula. Sejenak kemudian pertandingan itu menjadi semakin seru. Suarak para penonton pun rasa-rasanya menjadi semakin gemuruh. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama hidup mereka belum pernah mereka lihat. Satu permainan berkuda yang luar biasa. Seluruh gelanggang rasa-rasanya telah dipenuhi oleh empat ekor kuda yang terlibat dalam permainan itu. Beberapa saat kemudian, bumi bagaikan terguncang oleh sorak yang meledak tanpa disadari. Namun kemudian penonton itu menjadi berdebar-debar, justru karena mereka melihat bahwa seorang pengawal telah terlempar lagi dari punggung kudanya. Dan tanpa sadar mereka telah menyorakinya. Para pemimpin tanah perdikan pun menjadi berdebar-debar pula. Ki Wiradana benar-benar menjadi gelisah, sementara wajah Kirangga Gupita pun menjadi semakin tegang. Kita harus bertindak, tiba-tiba Ki Wiradana menggeram. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun dalam waktu yang singkat, telah terjadi guncangan perasaan pada para pemimpin pengawal dan bahkan Ki Wiradana dan para perwira Jipang yang berada di seputar Arna. Hampir berbareng dua orang pengawal yang tersisa telah terlempar pula dari kudanya dan jatuh terpelanting. Bahkan seorang di antara para pengawal itu agaknya kurang dapat menguasai tubuhnya pula saat ia jatuh dari kudanya sehingga karena itu, maka punggungnya terasa menjadi sangat sakit dan bagaikan akan patah. Orang-orang tanah perdikan Sembojan menjadi ragu-ragu untuk bersorak. Ternyata para pengawal kebanggaan mereka telah dikalahkan oleh seorang penunggang kuda yang tidak mereka kenal. Dalam pada itu, hampir berbareng beberapa orang perwira Jipang yang melatih para pengawal itu telah bergerak maju. Seakan-akan berebut mereka berkata kepada Kiranga Gupita, biarlah aku membuatnya jera. Tetapi Kiranga yang memiliki pengamatan yang sangat tajam atas kemampuan seseorang telah berkata, orang itu bukan lawanmu. Jadi, kita akan membiarkannya saja dan membuat hati para pengawal susut sebesar biji kemangi bertanya seorang perwira. Jika kau yang memasuki gelanggang, justru hanya akan menambah kegelisahan saja. Menilih kemampuannya, maka kau tidak akan dapat mengalahkannya, jawab Rangga Gupita. Jadi bagaimana bertanya perwira yang lain? Kiranga menengadahkan wajahnya. Dipandanginya penunggang kuda yang mengangkat tombaknya tinggi-tinggi sebagai pertanda kemenangan itu. Namun para penonton tidak lagi bersorak dengan gemuruh. Mereka menjadi ragu-ragu dan bahkan mereka menjadi cemas. Kebanggaan yang telah menyesak di dalam dada mereka menjadi kabur. Dalam pada itu, terdengar suara Kiranga Gupita berat dalam nada datar, akulah yang akan menyelesaikannya. Para perwira terdiam. Mereka mengerti, bahwa Kiranga Gupita adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, ketika Kiranga Gupita menyatakan bahwa ia sendiri yang akan memasuki arena, para perwira itu pun tidak ada yang mendesak lagi untuk turun ke gelanggang. Namun ketika Kiranga Gupita itu melangkah selangkah maju, maka rasa-rasanya tiba-tiba saja Kirandu Keling telah berdiri di sebelahnya sambil berkata, Apakah kau sendiri yang akan turun ke arena? Ya. Menurut pengamatanku, orang itu memiliki ilmu yang melampaui ilmu para perwira, jawab Kiranga Gupita. Tetapi tanggapan Kirandu Keling terasa aneh sekali. Bahkan ia tersenyum dengan lontaran perasaan yang sulit dijajagi. Kenapa Kirandu Keling tersenyum bertanya Kiranga Gupita? Orang itu memang memiliki ilmu melampaui para perwira. Sebenarnya aku ingin Ki Wiradana yang tampil lebih dahulu. Tetapi agaknya ia sudah didahului oleh para perwira. Bahkan Kiranga Gupita, seorang perwira dari petugas Sandi di Jipang yang memiliki ilmu yang tinggi, sudah siap untuk turun sendiri di arena, jawab Kirandu Keling. Aku tidak mengerti Kirandu Keling, jawab Kiranga Gupita. Nah, jika kau kehendaki masuklah ke gelanggang. Kau akan mengetahui apa yang telah terjadi, jawab Kirandu Keling. Wajah Kiranga Gupita menjadi tegang. Sekali lagi dia matinya penunggang kuda yang masih saja mengangkat tombaknya sambil berkeliling arena. Namun tidak terdengar lagi sorak yang gedap gempita di antara para penonton permainan itu. Namun tiba-tiba Kiranga Gupita pun tersenyum. Katanya, aku mengerti Kirandu Keling. Memang sebaiknya Ki Wiradana lah yang tampil. Hampir di luar sadarnya, Kiranga telah berpaling ke arah Ki Wiradana. Sementara itu Ki Wiradana dan beberapa orang pemimpin pengawal menjadi tegang. Selangkah demi selangkah Kiranga Gupita mendekati Ki Wiradana dengan tatapan matu yang mengandung maksud tertentu. Selangkah di hadapan Ki Wiradana, Kiranga berhenti sambil berkata, apakah kita akan membiarkannya tetap mengangkat tombaknya di arena, sehingga setiap orang menganggap bahwa orang itu tidak terkalahkan di tanah perdikan ini? Ki Wiradana termangu-mangu. Namun kemudian seperti yang diharapkan ia berkata, aku sendiri yang akan melawannya. Kiranga Gupita mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang lebih sesuai jika Ki Wiradana yang tampil. Ki Wiradana tentu memiliki kemampuan melampaui para perwira dari Jepang. Hampir saja aku terdorong oleh perasaan marahku, sehingga aku sendiri akan turun ke gelanggang sebelum aku mendapat izin dari Ki Wiradana. Namun ternyata bahwa Ki Wiradana sendiri akan melakukannya. Ya, aku akan melakukannya, geram Ki Wiradana. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah Ki Ranga, namun kemudian ia pun mengangguk kecil. Demikianlah maka Ki Wiradana pun telah mempersiapkan diri. Dengan seekor kuda yang tegar maka ia telah menggenggam tombak yang berujung tumpul untuk terjun ke gelanggang sodoran. Demikian Ki Wiradana memasuki arna di atas kudanya sambil menjinjing tombak berujung tumpulnya, maka gemuruh rakyat tanah perdikan bagaikan menggetarkan bumi. Orang berkuda yang masih berada di tengah-tengah arna ketika melihat Ki Wiradana memasuki gelanggang, telah memutar kudanya menghadap ke arah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Untuk beberapa saat keduanya berputar di tengah-tengah arna, sementara beberapa orang pengawal masih tetap mengepung arna itu. Mereka mendapat perintah untuk menjaga, agar orang berkuda itu tidak keluar dari lingkungan arna pertandingan. Sementara itu, Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling telah berada di punggung kuda pula. Mereka telah memasuki gelanggang meskipun mereka tidak akan bertanding. Tetapi seakan-akan mereka akan menjadi saksi dari pertandingan yang akan terjadi kemudian. Orang-orang tanah perdikan semejan itu menjadi tegang. Ki Wiradana pun nampaknya telah menjadi tegang pula. Namun ternyata bukan hanya mereka saja yang menjadi tegang. Tetapi orang yang berada di punggung kuda dan memasuki arna itu dengan care yang tidak wajar, nampaknya telah menjadi tegang pula. Beberapa saat kemudian, Ki Rangga Gupita pun telah memberikan isyarat untuk membunyikan benda sebagai pertanda bahwa permainan itu akan dimulai, sehingga dengan demikian permainan itu seakan-akan adalah permainan yang memang disiapkan sebagaimana permainan-permainan sebelumnya, kecuali ketika orang yang memasuki gelanggang itu bertanding melawan empat orang sekaligus. Demikian terdengar suara benda, maka kedua orang yang telah berada di gelanggang itu bersiap. Ketika benda berbunyi sekali keduanya memperbaiki dan membenahi diri di punggung kuda masing-masing. Ketika benda berbunyi dua kali maka mereka telah bersiap di arah masing-masing. Tanpa ada yang mengatur, keduanya telah berada di ujung-ujung arna. Ketika benda berbunyi tiga kali, maka kedua ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing lepas berlari seperti anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Dalam pada itu, kedua senjata di tangan kedua orang yang berpacu di atas punggung kuda itu sudah merunduk, siap untuk mendorong lawan masing-masing dari punggung kuda mereka. Namun ternyata keduanya memiliki ketangkasan yang tinggi. Dalam benturan yang terjadi kemudian, Ki Wiradana memang hampir saja terlempar dari kudanya. Tetapi ternyata ia masih mampu bertahan. Sementara penunggang kuda yang lain bergeser sedikit di atas pelana kudanya. Namun keduanya masih mampu mempertahankan keseimbangan masing-masing. Pertandingan selanjutnya, keduanya tidak terikat lagi pada arah. Mereka mendapat kebebasan untuk menyerang dan menghindar, sehingga kedua orang itu telah bertanding sambar menyambar. Dengan demikian, maka pertandingan sodoran itu pun kemudian berlangsung semakin lama semakin sengit. Debu yang dilemparkan oleh kaki kuda mereka pun semakin lama menjadi semakin banyak, sementara kedua ekor kuda itu berlari-lari memenuhi arah-ara yang disediakan sebagai gelanggang pertandingan. Namun dalam beberapa hal, Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling melihat keraguan-raguan pada tata gerak orang berkuda yang bertanding melawan Ki Wiradana. Senjatanya yang merunduk tepat mengenai dada, kadang-kadang telah bergeser justru pada saat benturan hampir terjadi, sehingga ujungnya yang tumpul itu hanya menyentuh pundaknya saja. Namun sementara itu, Ki Wiradana telah berjuang sejauh dapat dilakukan. Ia telah mengerahkan semua kemampuan yang ada padanya, serta keterampilan berkuda. Tidak ada lagi yang tersisa padanya. Namun demikian ia tidak mampu menjatuhkan orang berkuda yang memakai tutup pada wajahnya. Karena itulah maka pertandingan itu pun berlangsung agak lama. Ki Wiradana telah memeras segenap kemampuan, ketangkasan dan keterampilannya untuk berusaha mengimbangi penunggang kuda yang tidak dikenal itu. Tetapi ternyata bahwa bagaimanapun juga ia berusaha, namun kemampuannya memang tidak akan dapat mencapai tataran yang setingkat dengan lawannya. Karena perbedaan kemampuan serta ketangkasan bermain kuda itulah, maka pada suatu saat, Ki Wiradana lebih banyak menjadi sasaran serangan lawannya daripada menyerang. Tangannya yang memegang senjatanya tidak lagi mampu mengangkat dan merundukan ujungnya tanpa gemetar oleh kelelahan. Sementara lawannya masih juga dengan tangkasnya menyambar-nyambar. Dengan demikian maka beberapa saat kemudian, baik Ki Wiradana sendiri, maupun orang-orang yang menyaksikannya, terutama para perwira dari Jipang dan para pengawal, melihat bahwa orang berkuda yang tidak dikenal itu benar-benar telah menguasai RNA. Ki Wiradana tidak lagi berdaya untuk mempertahankan diri ketika serangan yang keras pun datang menyambarnya. Orang berkuda yang tidak dikenal itu telah menggertakan giginya untuk melenyapkan keragu-raguan yang terasa mewarnai jantungnya. Benturan yang kemudian terjadi, benar-benar telah menentukan. Ki Wiradana tidak mampu untuk menangkis serangan itu dengan senjatanya. Karena itu, maka ujung senjata lawannya yang tumpul itu telah mengenai sasarannya. Dada Ki Wiradana telah terdorong oleh kekuatan yang tidak terlawan. Karena itu, maka ia pun kemudian telah terlempar dari punggung kudanya. Tangannya yang memegang kendali kudanya pun telah terlepas sehingga dengan demikian maka kudanya pun telah berlari tanpa penunggang mengelilingi RNA. Orang-orang Tanah Perdikan Sembojan tidak lagi bersorak-sorak. Jantung mereka tercengkam oleh ketegangan. Ki Wiradana, pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan yang dianggap sebagai seorang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang Tanah Perdikan itu telah dijatuhkan oleh orang yang tidak dikenal. Suasana di seputar gelanggang itu justru menjadi tegang. Wajah-wajah menunjukkan kerisauan dan kegelisahan. Kirang Gagupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Ia tidak bersiap untuk turun ke gelanggang sebagaimana pernah dikatakannya. Beberapa orang perwira Jipang telah datang mendekatinya dengan wajah yang memancarkan kemarahan yang menghentak di dadanya. Kirang Gagupita, apa yang akan kita perbuat bertanya salah seorang perwira itu. Kirang Gagupita justru tersenyum. Katanya, kita sedang menyaksikan satu permainan yang mengejutkan di antara orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Apa yang Kirangga maksudkan bertanya perwira yang lain. Sementara itu, Ki Wiradana yang terjatuh dari punggung kudanya itu pun telah berdiri dan berjalan dengan gejolak perasaan yang menghentak-hentak mendekati Kirandu Keling dan Kirangga Gagupita. Ki Wiradana ternyata tidak mampu melawannya, berkata Kirangga. Ki Wiradana mengangguk. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang disaksikan oleh sebagian orang-orang Tanah Perdikan di sebuah gelanggang yang terbuka, bahwa ia telah terjatuh dari punggung kuda dalam sebuah permainan yang keras. Namun dalam pada itu, Ki Wiradana pun telah menjawab, aku tidak pernah melakukan permainan seperti ini. Tetapi apakah lawanmu itu juga sering melakukannya bertanya Kirangga. Ki Wiradana berpaling ke arah penunggang kuda yang tidak dikenal yang masih duduk di atas kudanya sambil memegangi senjatanya. Aku tidak tahu, jawab Ki Wiradana. Aku tidak mengenalnya. Apakah Kirangga dapat mengenali orang itu? Soalnya bukan pernah atau tidak pernah. Tetapi ketangkasan dan kenal ilmu yang ada di dalam diri para pemain dari pertandingan ini akan ikut menentukan, berkata Ki Wiradana. Tetapi siapakah orang itu bertanya Ki Wiradana? Bertanyalah kepada Ki Randu Keling, jawab Ki Wiradana. Ki Wiradana terdiam sejenak. Sementara itu orang-orang Tanah Perdikan Sembojan itu, menyaksikan pertandingan itu bagaikan mematung. Beberapa orang yang sempit berpikir merasa sangat kecewa atas kekalahan Ki Wiradana. Mereka menganggap Ki Wiradana tidak sebagaimana ayahnya yang pernah membunuh Kelamerta, namun yang kemudian terbunuh dengan kera yang sangat licik. Dalam pada itu, Ki Wiradana memandang Ki Randu Keling yang tersenyum. Dengan penuh keragu-raguan ia bertanya, kakek, apakah kakek dapat menyebutkan, siapakah orang yang memakai tutup di wajahnya itu? Wiradana, berkata Ki Randu Keling. Cobalah mengatur perasaanmu. Kau jangan terkejut. Tidak ada maksud buruk sama sekali dalam permainan ini. Namun sebenarnya lah orang itu hanya ingin memperkenalkan dirinya karena selama ini ia telah dianggap dan diperlakukan tidak sebagaimana adanya. Aku tidak mengerti, kakek, jawab Ki Wiradana. Sebentar lagi, kau akan mengerti, jawab Ki Randu Keling. Ki Wiradana termangu-mangu. Sementara itu Ki Randu Keling yang masih berada di punggung kudanya telah mendekati orang berkuda yang tidak dikenal itu. Beberapa langkah di hadapannya ia berhenti. Katanya, sudah waktunya kau menyatakan dirimu sendiri. Orang itu termenung sejenak. Namun kemudian bersama Ki Randu Keling ia telah mendekati Ki Wiradana yang berdiri tegak dengan jantung yang berdebaran. Di hadapan Ki Wiradana orang berkuda yang memakai tutup di wajahnya itu tiba-tiba telah mengangkat senjatanya yang bertangkai panjang dan berujung tumpul. Seolah-olah ia ingin menyatakan sekali lagi kemenangannya atas Ki Wiradana. Namun orang-orang Tanah Perdikan masih tetap berdiri diam dengan ketegangan perasaan. Sejenak kemudian Ki Randu Keling itu pun berkata, Bukalah tutup wajahmu. Nyatakanlah kepada Ki Wiradana dan orang-orang Tanah Perdikan ini, siapakah kau sebenarnya? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah menyerahkan senjatanya kepada Ki Randu Keling. Kemudian perlahan-lahan ia telah membuka tutup wajahnya. Ki Wiradana terkejut bukan kepalang. Sementara itu, orang-orang Tanah Perdikan Sembojan yang berdiri di paling depan dapat melihat siapakah orang itu, meskipun masih dengan penuh keraguan-keraguan karena jarak di antara mereka dengan orang berkuda di tengah gelanggang itu. Namun ketika orang itu juga melepaskan ikat kepalanya, sehingga rambutnya yang panjang terurai di punggungnya maka orang-orang di pinggir gelanggang pun menjadi pasti, sebagaimana Ki Wiradana. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan. Aku kakang, desis orang itu. Warsi, Ki Wiradana menyebut nama itu dengan bibir yang gemetar, bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi Warsi yang telah memenangkan permainan itu, bahkan dengan sangat mengejutkan, setelah mengalahkan empat orang pengawal sekaligus, maka ia pun telah mengalahkan Ki Wiradana pula. Dengan dada tengah dah Warsi pun telah meloncat dari punggung kudanya. Sekali lagi ia memandang berkeliling sambil mengangkat tangannya. Tetapi dahinya pun kemudian berkerut. Tidak seorang pun yang bertepuk tangan. Tidak seorang pun yang menerikan sorak kebanggaan. Dan tidak seorang pun yang dengan lantang menyanjunginya. Namun Warsi pun kemudian tidak menghiraukannya. Sementara itu Ki Randu Keling berkata, permainan kita telah berakhir hari ini Wiradana. Kita dapat menampilkan acara yang terakhir sebagaimana direncanakan. Wiradana tergagap. Jawabnya, ya, ya kakek. Semua acara memang sudah diselesaikan. Perintahkan para pengawal itu menutup permainan mereka. Kita dapat pulang. Kita sudah sehari berada di sini dan kehidupan di tanah perdikan ini pun bagaikan telah terhenti karena semua orang berkumpul di sini, berkata Ki Randu Keling. Ki Wiradana mengangguk. Tetapi perasaannya masih belum mapan karena kejutan yang sama sekali tidak disangkanya. Bagaimana mungkin Warsi dapat berbuat seperti itu? Ki Randu Keling agaknya dapat merabat perasaan Ki Wiradana. Karena itu, maka katanya, persoalan Warsi nanti dapat aku jelaskan setelah kita berada di rumah. Baiklah kakek, jawab Ki Wiradana. Betapapun jantungnya masih berderbupan, maka ia pun kemudian memerintahkan para pemimpin pengawal untuk mengakhiri acara permainan yang sudah sehari penuh itu. Sementara itu, Ki Randu Keling sempat berbicara dengan Ki Rangga, Ki Rangga. Cepat atasi gejolak yang mungkin terjadi di perasaan para pengawal. Para perwira Jipang harus dengan cepat menanganinya, sehingga mereka tidak menjadi bimbang. Para perwira harus dapat menjelaskan, bahwa dengan demikian, maka tanah perikan akan menjadi semakin kuat. Karena ternyata Nyai Wiradana akan dapat membuat suaminya bukan saja sekadar mendorong secara jiwani, tetapi secara kewadagan Nyai Wiradana juga akan mampu membantu suaminya menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan menjadi gawat. Ki Rangga mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya kecemasan Ki Randu Keling tentang para pengawal. Sementara itu Ki Randu Keling melanjutkan, karena itu, maka para pengawal tidak usah cemas jika mereka harus meninggalkan tanah perdikannya menuju ke ajang, karena Ki Wiradana dan Nyai Wiradana akan menjadi pasangan yang siap melindungi tanah perdikan ini. Ki Rangga tersenyum. Katanya, baiklah Ki Randu Keling. Ki Randu Keling jangan terlalu mencemaskan para pengawal. Mereka akan tunduk dan taat kepada para pelatihnya, sementara Ki Wiradana akan segera berada di bawah pengaruh istrinya yang cantik itu. Ki Randu Keling tersenyum pula. Sementara itu, acara yang terakhir sudah mulai berlangsung. Pasukan berkuda sekali lagi mengadakan pameran berkeliling gelanggang. Namun sambutan para penonton tidak lagi bergelora sebagaimana pada saat permainan itu baru dimulai. Mereka lebih banyak dicengkam oleh kebingungan melihat kekalahan Ki Wiradana dari istrinya, Warsi yang lebih banyak dikenal sebagai seorang penari jalanan daripada seorang yang memiliki kemampuan dalam melahkan huragan. Bahkan menurut pengenalan mereka, Warsi tidak lebih dari seorang perempuan yang manja dan cengeng. Tetapi ternyata bahwa Warsi telah mengejutkan seisi tanah perdikan dan para perwira dari Jepang. Demikianlah, maka permainan itu pun berakhir. Namun sementara itu dua orang suami istri yang telah berusia melampaui pertengahan abad dengan susah payah tengah memujuk seorang perempuan untuk tidak mencampuri permainan di gelanggang itu. Meskipun aku belum pernah melakukannya, tetapi aku merasa mampu melakukannya, berkata perempuan itu. Tetapi perempuan yang sudah berambut memutih itu menjawab, Jangan. Tidak ada gunanya. Belum waktunya kau tampil dalam arna. Apalagi arna seperti ini. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menahan kekecewaannya. Tetapi ia tidak dapat melanggar pesan dua orang suami istri itu. Marilah, sebelum ada orang yang mengenalimu, berkata laki-laki dan istrinya yang sudah menjelang hari-hari tuanya itu. Perempuan itu akhirnya menurut, sambil menutup kepalanya dengan selendang untuk melindungi terik matahari meskipun sudah mulai berkurang. Karena matahari yang menjadi semakin condong, namun juga untuk menutup sebagian dari wajahnya agar wajah itu tidak dikenali oleh orang-orang yang sedang menonton permainan yang mendebarkan itu. Ternyata tidak seorang pun yang dapat mengenali perempuan itu, meskipun ia pernah hidup di antara rakyat tanah perdikan Sembojan, karena perempuan itu adalah Iswari. Betapa kecewanya ketika ternyata kakek dan neneknya yang juga gurunya melarangnya untuk memasuki gelanggang melawan perempuan yang ternyata adalah warsi itu. Setelah ia menjalani laku yang sangat berat, maka Iswari merasa bahwa ia sudah menyimpan bekal di dalam dirinya untuk mengimbangi kemampuan perempuan yang berilmu iblis dari keluarga Kalamerta. Namun dalam pada itu, peristiwa yang mengejutkan di gelanggang itu telah menjadi bahan pembicaraan di segala tempat. Orang-orang tanah perdikan Sembojan memperbincangkannya. Para pengawal pun dengan nada yang berbeda-beda telah mempercakapkannya pula. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, berkata seorang pengawal. Memang sesuatu yang mungkin di luar jangkauan nalar. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa Nyai Wiradana berhasil mengalahkan Ki Wiradana. Kenyataan itu tidak dapat kita ingkari, berkata yang lain. Kawannya mengangguk-angguk sambil bergumam, memang satu hal yang tidak masuk akal. Tetapi warsi memang seorang perempuan yang diselubungi oleh rahasia. Tetapi para pengawal tidak terlalu banyak mendapat kesempatan untuk berbincang. Sebagaimana dikehendaki oleh Kirandu Keling, maka dengan cepat Kirangga sempat memberikan beberapa petunjuk kepada para perwira Jipang di Tanah Perdikan. Mereka harus dengan cepat dan tepat menanggapi gejolak perasaan yang tentu timbul di antara para pengawal. Demikianlah, dengan pesan dan penjelasan dari Kirangga, para perwira itu pun telah memberikan keterangan kepada para pengawal. Disamping menjelaskan persoalannya sebagaimana dikehendaki oleh Kirandu Keling lewat Kirangga Gupita, sehingga tanggapan para pengawal itu pun menjadi terarah karenanya. Sebagian besar dari para pengawal memang tidak mempersoalkan lebih lanjut. Mereka menerima pikiran, bahwa justru dengan demikian Tanah Perdikan ini akan menjadi semakin kuat. Jika sebagian besar para pengawal akan pergi ke Jipang, maka Tanah Perdikan Sembojan tidak akan mencemaskan, karena di Tanah Perdikan ini ada Ki Wiradana dan istrinya yang ternyata akan mampu membantu suaminya dengan baik dan meyakinkan. Namun demikian ada juga beberapa di antara mereka yang masih saja selalu bertanya-tanya di dalam hati. Siapakah sebenarnya Warsi itu? Apakah ia memang seorang penari jalanan, atau ada latar belakang lain dari kehidupannya, sehingga ia memiliki kemampuan melampaui kemampuan Ki Wiradana? Dalam pada itu, di rumah Ki Wiradana pun telah terjadi pembicaraan yang tegang. Ki Wiradana memang menuntut penjelasan tentang istrinya yang tiba-tiba saja mempunyai kemampuan yang mengejutkan dan bahkan telah mengalahkannya di arna yang disaksikan oleh rakyat Sembojan. Ada dua masalah yang timbul, berkata Ki Wiradana. Yang pertama, bagaimana mungkin kau tiba-tiba saja telah memiliki ilmu yang mampu mengalahkan aku? Dan yang kedua harga diriku di hadapan rakyatku telah menjadi kabur. Warsi tertawa mendengar persoalan yang dikemukakan oleh suaminya. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Randu Keling telah mendahuluinya. Jangan menanggapi dengan kera yang salah Wiradana. Dengan demikian, maka kau akan dapat melihat keadaan ini dalam suasana yang baik. Tetapi peristiwa itu membuat aku menjadi sangat sulit, jawab Ki Wiradana. Namun aku pun ingin tahu keadaan Warsi yang sebenarnya. Ternyata selama ini ia telah berpura-pura dan bukankah dengan demikian ia sudah mempermainkan aku. Ternyata dengan puncak dari permainannya itu ia telah mencemarkan namaku di hadapan rakyatku. Sudahlah, berkata Ki Randu Keling. Ki Wiradana harus menerima kenyataan ini. Warsi adalah istri Ki Wiradana dan bahkan telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Siapapun Warsi tidak sepantasnya dipersoalkan sekarang. Seharusnya Ki Wiradana berusaha untuk mengetahui sejak Ki Wiradana ingin mengambilnya sebagai seorang istri. Wajah Ki Wiradana menjadi kemerah-merahan. Terasa jantungnya berdentang semakin keras. Namun ia memang harus menahan diri, karena ia merasa dirinya menjadi sangat kecil. Sementara itu, Warsi justru telah berkata, Kakang, jangan marah. Selama ini aku memang berpura-pura. Aku ingin agar Kakang tidak berkecil hati. Aku mencintai Kakang sehingga aku telah mengekang diri selama ini. Karena aku yakin, jika Kakang mengetahui bahwa aku memiliki kemampuan dalam melahkan nuragan, Kakang tidak akan mengambil aku untuk kau jadikan sebagai istrimu. Tetapi kenapa kau tiba-tiba saja sampai hati untuk menjatuhkan namaku di hadapan banyak orang? Kenapa kau tidak berterus terang saja mengatakan kepadaku, siapakah kau sebenarnya? Jika kau memang memiliki kemampuan, maka aku tentu akan mengakuinya tanpa kau tunjukkan di hadapan saksi yang terlalu banyak itu, geram Ki Wiradana. Kau tersinggung bertanya Warsi. Ya, aku memang tersinggung, jawab Ki Wiradana. Lalu, apa yang akan kau lakukan jika kau merasa tersinggung bertanya Warsi? Aku pemengku jabatan kepala tanah perdikan di sini, jawab Ki Wiradana. Tetapi kau tidak mempunyai kekuasaan apapun di sini, Kakang, jawab Warsi. Para pengawal telah berada di tangan para pelatihnya, para perwira dari Jepang. Mereka akan segera berangkat ke Pajang. Aku akan mencegah pemberangkatan itu, berkata Ki Wiradana. Tetapi Warsi dan Ki Randu Keling tertawa bersama. Bahkan Warsi sempat memegangi perutnya yang terguncang. Sudahlah Wiradana, berkata Ki Randu Keling, jangan menjadi gelisah. Tidak ada apa-apa. Lakukan kewajibanmu sebagaimana biasa. Tetapi jangan mencoba mencegah pasukan pengawalmu yang akan berangkat. Mereka sudah siap. Dari 200 orang pengawal khususmu, akan ditinggalkan 25 orang. Sementara itu, para pengawal terpilih dari padukuhan-padukuhan pun akan dibawa pula oleh para perwira Jepang ke Pajang. Aku berhak mencegahnya, jawab Ki Wiradana Lantang. Apakah artinya hak yang kau maksud itu bertanya Nyai Wiradana? Kami dapat memaksamu untuk melakukan sesuatu atas kehendak kami. Antara lain, memaksamu untuk melepaskan para pengawal itu pergi ke Pajang. Jika kau menulak, maka kami dapat berbuat apa saja atasmu tanpa diketahui oleh rakyamu. Karena sebenarnya lah, sudah disiapkan seorang penggantimu yang sah jika kau menentang kehendak kami. Pengganti wajah Ki Wiradana menjadi sangat tegang. Ya, anak itu, jawab warsi. Tentu tidak mungkin, berkata Ki Wiradana. Ia akan menggantikan aku setelah aku tidak ada. Bukankah ketidakaanmu dapat dipercepat? Jawab warsi. Kirandu Keling yang mendengarnya tertawa berkelanjangan. Sementara warsi meneruskan. Kakang. Sebenarnya lah aku tetap seorang istri. Tetapi dalam keadaan yang memaksa, maka kau akan dapat lenyap seperti lenyap Nyai Wiradana yang pertama. Tanpa bekas. Para pengawal akan mencari di segenap sudut tanah perdikan ini bahkan di luarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menemukannya. Para pengawal akan mencurigai kalian, Geram Ki Wiradana. Mereka berada di bawah pengaruh para perwira Jipang. Apa kata Musahut Warsi dengan wajah yang tiba-tiba telah berubah? Bukan wajah yang lembut kemanjaan. Tetapi sorot matanya menjadi tajam menyala. Jantung Ki Wiradana serasa akan meledak menghadapi kenyataan itu. Tetapi ia merasa bahwa ia memang tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan warsi dan Kirandu Keling. Menurut penilaiannya, Kirandu Keling tentu memiliki ilmu yang luar biasa. Jauh lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki warsi. Karena itu, maka Ki Wiradana pun merasa bahwa ia telah terjebak ke dalam satu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Ia telah terjerumus ke dalam satu kubangan lumpur yang menjeratnya tanpa dapat dilepaskannya. Tetapi semuanya itu sudah telanjur. Sementara warsi masih juga berkata sekali lagi, Kakang, jika kau bersikap baik terhadapku, maka aku masih tetap istrimu. Jangan cemas bahwa aku dan kakek akan melakukan satu tindakan yang mengancam keselamatanmu. Ki Wiradana hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi enyesalan betapapun menghentak-hentak di dadanya, namun ia telah berada di dalam wuhu yang dipasang dengan umpan seorang penari yang cantik. Di luar sadarnya Ki Wiradana teringat kepada Iswari. Seorang perempuan yang benar-benar lembut hati, yang telah dikorbankannya untuk memanjakan nafsunya. Adalah di luar sadarnya pula, tiba-tiba saja ia berharap bahwa Iswari benar-benar masih belum mati sebagaimana terdengar beberapa bisikan yang tidak pasti di antara orang-orang Tanah Perdikan Sembojan sendiri. Dalam pada itu, maka rencana para perwira Jipang di Tanah Perdikan itu pun berjalan sebagaimana mereka kehendaki. Para perwira Jipang yang memimpin para pengawal Tanah Perdikan itu pun nampak menjadi semakin garang. Sebagaimana sikap prajurit yang keras, maka mereka telah menyiapkan sepasukan yang cukup besar yang terdiri dari para pengawal khusus dan para pengawal dipadukuhan-padukuhan, namun yang terpilih. Demikianlah, maka hari pemberangkatan pun telah tiba. Pasukan yang besar itu memang memberikan kebanggaan. Bukan saja setelah mereka mampu menunjukkan keterampilan mereka memergunakan senjata, namun tanda-tanda kebesaran pasukan itu pun menunjukkan seakan-akan Tanah Perdikan Sembojan adalah satu lingkungan pemerintahan yang memiliki kekuatan tiada taranya. Pasukan Tanah Perdikan itu sudah dilengkapi dengan pertanda-pertanda kebesaran. Tunggul dan Panji-Panji. Rontek dan Kelebet. Sementara itu, telah dibawa pula beberapa buah pedati untuk memuat perlengkapan dan makanan bagi para prajurit. Mereka harus mempunyai persediaan sebelum mereka dapat merapatkan diri di hadapan pajang. Semua laporan terperinci telah sampai di Jipang. Jipang memang sudah menyediakan sekelompok kecil prajurit yang akan menunggu di satu tempat yang ditentukan. Pasukan itu akan bergabung dan bersama dengan 175 pengawal khusus dari Tanah Perdikan menoreh beserta para perwira pelatih, akan menjadi inti kekuatan dari pasukan itu. Rakyat Tanah Perdikan Sembojan melepas pasukan itu dengan perasaan yang bercampur baur. Antara kebanggaan, kegelisahan dan kecemasan. Sementara masih ada perasaan yang tersangkut di hati tentang Nyai Wiradana yang tiba-tiba saja mampu menunjukkan sebagai seorang terbaik dalam permainan sodoran di arah-ara. Beberapa orang perempuan menitikan air mat mereka, karena anak laki-laki kebanggaan keluarga mereka, suami yang baru beberapa bulan kawin, kekasih, kakak atau adik yang ikut dalam pasukan yang akan diumpankan pada para prajurit pajang yang gemblengan. Meskipun ada di antara pasukan itu para perwira dari Jepang di bawah pengamatan Ki Rangga Gupita, namun orang-orang Tanah Perdikan Sembojan yang untuk waktu yang lama sampai masa jabatan Ki Gede Sembojan yang terbunuh adalah termasuk Kaula Pajang, mereka pun pernah mendengar nama-nama besar seperti Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Wira, Ki Uragil dan beberapa nama senopati pajang. Yang pilihan yang lain, kawan-kawan bermain dan saudara-saudara seperguruan dengan Kanjeng Adipati Hadi Wijaya sendiri. Tetapi tidak seorang pun dapat mencegah. Para pengawal sendiri nampaknya berbangga telah mendapat tugas untuk pergi ke pajang. Para perwira telah menganjurkan kepada para pengawal untuk berjuang menegakkan kedudukan Tanah Perdikan Sembojan yang oleh pajang sangat diperkecil artinya. Pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan kalian mendapat kesulitan untuk menuntut pengakuan dari pajang, berkata para perwira Jepang kepada para pengawal. Karena sebenarnya lah pajang akan menghapuskan semua Tanah Perdikan. Baik yang ditetapkan oleh pajang sendiri dan surat kekancingan, maupun yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh demat. Karena itu, berjuanglah untuk menuntut keadilan, bahwa hak Tanah Perdikan Sembojan harus tetap dihormati oleh pajang. Dengan demikian, maka para pengawal itu telah dibekali suatu perasaan yang dapat menyalakan tekat di dalam dada mereka. Sementara itu para perwira Jepang pun berkata selanjutnya kepada mereka, adalah kesempatan yang sangat baik bagi Tanah Perdikan ini bahwa para pengawalnya dapat berjuang bersama-sama dengan Jepang yang akan membantu hak Tanah Perdikan Sembojan. Karena itulah, maka para pengawal telah berangkat dengan dada tengah dah ketika mereka kemudian berjalan menyusuri jalan-jalan Padukuhan. Ki Wiradana, istrinya dan beberapa orang melepas pasukan itu tidak di depan rumahnya atau di banjar Tanah Perdikan, tetapi mereka berada di sebuah bulak di luar Padukuhan Induk Tanah Perdikan Sembojan. Mereka memerlukan waktu yang lama untuk mencapai tujuan. Tempat yang sudah ditentukan dan sudah disiapkan di sebelah timur Pajang. Sementara pasukan yang datang dari Jepang akan berada di sebelah barat Pajang. Dengan demikian Pajang akan merasa terkepung dan menjadi cemas akan nasibnya, sementara pasukannya yang besar berada di hadapan pasukan Jepang seberang menyeberang bengawan, berkata Kirangga Gupita. Namun demikian mereka akan berada di tempat itu dengan mapan, karena mereka sudah siap dengan bekal yang mereka perlukan. Meskipun pedati-pedati itu rasa-rasanya menghambat perjalanan, tetapi pada saatnya akan ikut menentukan. Jika pasukan ini kehabisan bekal sebelum mapan di tempat yang dituju, maka akan dapat menumbuhkan persoalan tersendiri. Sedangkan sekelompok prajurit Jepang yang akan bergabung dengan pasukan ini agaknya sudah menunggu sebagaimana keterangan yang aku dapatkan dari Jepang. Ki Wiradana tidak banyak memberikan tanggapan. Dipandanginya pasukan pengawalnya yang memang dapat memberikan kebanggaan. Tetapi pasukan itu akan pergi untuk bertempur bagi kepentingan Jepang. Karena itu, Ki Wiradana memandangi pasukannya dengan tatapan matu yang buram, sebagaimana buramnya tanah perdikan semejan itu sendiri. Dalam pada itu, Warsi memang tampil dengan sikap yang jauh berbeda dengan sikapnya di hari-hari yang lewat. Meskipun dia mengenakan pakaian yang biasanya dipakainya sehari-hari sebagai istri Wiradana, tetapi wajahnya tidak lagi menunduk. Suaranya tidak lagi tertahan penuh dengan keragu-raguan serta seakan-akan membebankan setiap persoalan dalam perasaannya. Bahkan ketika pasukannya lewat, Warsi sempat berbicara panjang dengan Kirangga Gupita. Keduanya nampak gembira dan sekali-kali keduanya tertawa. Di sebelah Ki Wiradana, Kirandu Keling sekali-kali mengamatinya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kau sudah sampai pada saat di mana kau tidak mungkin kembali. Pasukanmu telah terlibat dalam pertempuran melawan pajang. Karena itu, maka kau harus menggantungkan dirimu kepada Jipang. Ki Wiradana berpaling ke arah Kirandu Keling. Namun di luar kehendaknya, ia justru melihat Warsi, istrinya mencubit lengan Kirangga Gupita. Jantung Ki Wiradana berdesir. Tetapi ia harus menahan dirinya. Di sekitarnya berdiri orang-orang yang memiliki kelebihan. Bukan saja dari orang kebanyakan, tetapi juga dari dirinya sendiri. Karena itu, maka Ki Wiradana pun tiba-tiba merasa bahwa dirinya memang tidak berharga. Di sebelahnya berdiri Kirandu Keling. Kemudian istrinya dan Kirangga Gupita. Pedagang emas berlian dan orang yang disebut sebagai ayah Warsi. Menurut pendapat Ki Wiradana, orang itu tentu dipersiapkan oleh Kirandu Keling untuk membatasi dirinya. Dengan demikian maka Ki Wiradana hanya dapat berdiri memantung sambil menunggu pasukannya lewat ke ujung ekornya. Beberapa pedati yang berisi perbekalan dan di belakangnya beberapa orang pengawal bersenjata mengawasi perbekalan yang ada di dalam pedati itu. Ketika iring-iringan pasukan pengawal tanah perdikan semejan itu sudah lewat, maka terasa tanah perdikan memang menjadi kosong, sebagaimana hati pemangku jabatan kepala tanah perdikannya. Dengan kepala tunduk, Ki Wiradana berjalan meninggalkan bulak yang berdebu memasuki padukuhannya. Istrinya berada di sampingnya sedangkan Kirangga Gupita berjalan di sebelah Kirandu Keling di belakangnya. Di belakang mereka berjalan saudagar emas berlian dan orang yang mengaku ayah Warsi bersama beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang lain. Beberapa orang bebahu padukuhan iduk dan para pemimpin pengawal yang tinggal. Ki Wiradana seakan-akan tidak mampu untuk menyatakan sesuatu selama iring-iringan itu memasuki padukuhan iduk. Dadanya terasa sesak. Apalagi setiap kali ia mendengar Kirangga berbicara dengan istrinya yang selalu berpaling dan memperlambat jalannya. Namun demikian sesaknya dada Ki Wiradana sehingga tiba-tiba saja di luar kekang nalarnya ia bertanya, Kapan Kirangga berangkat ke Pajang? Oh, Kirangga tersenyum, aku tidak tergesa-gesa. Aku bukan termasuk pasukan yang harus bertempur di medan antara Jipang dan Pajang. Tetapi aku mempunyai wewenang untuk mengatur pasukan dari tanah perdikan ini. Karena itu, maka aku baru akan menyusul dua hari lagi, karena pasukan itu tentu berjalan sangat lamban. Aku pun tidak perlu berada dan menunggui pasukan itu. Jika segala sesuatunya sudah teratur baik, serta kesiagaan pasukan itu sudah memadai untuk menghadapi pasukan Pajang, maka aku dapat saja kembali. Kembali ke Jipang bertanya Ki Wiradana. Aku dapat kembali ke Jipang. Tetapi dapat juga kembali ke tanah perdikan ini, karena aku adalah seorang putut dari seorang pertapa yang bernama Ki Randu Keling, jawab Ki Rangga sambil tertawa. Suara tertawa itu terasa gemuruh di jantung Ki Wiradana. Apalagi ketika beberapa orang telah tertawa pula. Warsi pun tertawa seperti Ki Randu Keling dan beberapa orang lain. Suara tertawa yang gemuruh itu bagaikan memecahkan seluruh isi dadanya. Menurut perasaannya, orang-orang itu telah mencertawakan kedunguannya selama ini. Bahkan istrinya yang dianggapnya sebagai perempuan yang dapat menjadi ilam segala langkah-langkah yang diambilnya itu ternyata bukan seorang perempuan yang mulai sebagaimana diduganya. Penari iblis itu telah mempermainkan aku, geram Ki Wiradana. Namun ia tidak dapat mengatakannya kepada siapapun juga. Demikianlah pada saat-saat berikutnya Ki Wiradana tidak lagi mempunyai gairah di dalam kerja. Tanah perdikannya menjadi sepi dan hatinya pun tidak lagi bergejolak. Ia kadang-kadang masih juga teringat kepada bandul yang disyaratkan bagi wisudanya. Tetapi sudah tidak ada minat lagi untuk mencarinya. Sikap warsi di rumah pun telah berubah pula. Perempuan itu menjadi garang dan setiap kali membentaknya. Bahkan adalah di luar dugaan Wiradana, ketika warsi itu berbicara kepada Ki Randu Keling, seolah-olah membicarakan sebuah mainan yang sangat mengasyikan, Kakek, aku sebenarnya telah meminjamkan nyawa kepada Kakang Wiradana. Hi, bagaimana mungkin kau meminjamkan nyawa kepada seseorang bertanya Ki Randu Keling. Sebenarnya aku telah siap membunuhnya. Kami terlibat ke dalam perkelahian karena Kakang Wiradana menyerangku. Ia sudah tidak berdaya sama sekali untuk melawan. Tetapi aku ternyata memang mencintainya, sehingga aku tidak membunuhnya, berkata warsi. Oh, Ki Randu Keling tertawa. Tertawa lepas sebagaimana menertawakan sesuatu yang lucu. Seakan-akan ia tidak sedang berbicara tentang jiwa seseorang. Wiradana pun kemudian teringat. Dari pembicaraan warsi selanjutnya dengan kakeknya, ia dapat membayangkan kembali saat-saat ia bertempur dengan seseorang yang tidak dikenalnya, namun yang sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Ternyata orang itu adalah warsi. Perempuan yang kemudian menjadi istrinya. Seorang istri yang dianggapnya bersikap sebagaimana seorang perempuan yang berhati bening, kemanjaan dan luruh. Ternyata perempuan itu adalah perempuan yang memang hampir saja membunuhnya. Martabat Ki Wiradana benar-benar terasa direndahkan. Namun ia tidak mempunyai kesempatan untuk mempertahankannya. Namun dengan demikian, Ki Wiradana menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia dapat menggambarkan kembali urut-urutan peristiawa yang dialaminya. Justru pada saat-saat ia sudah berada di bawah bayang-bayang yang suram dari satu kehidupan yang kelam. Ia dapat melihat cahaya yang cerah di luar jangkauannya. Tetapi segala sesuatunya yang cerah itu tinggal dapat dialaminya dalam suatu mimpi, karena yang telah terjadi itu tidak akan dapat diulanginya dalam susunan lakon yang berbeda. Semakin jelas bayangan urutan peristiwa itu tergambar di dalam angannya, maka semakin dalam pula penyesalan di dalam dadanya, mengorek, menghujam sampai ke pusat jantungnya. Sementara itu, pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang sedang dalam perjalanan ke Pajang, sama sekali tidak membayangkan bahwa di dalam diri pemengku jabatan kepala Tanah Perdikannya tengah terjadi pergolakan. Lebih dasyat dari pergolakan yang terjadi secara kewadagan di Tanah Perdikan Sembojan itu. Dengan gembira pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan itu melintasi jalan-jalan bulat. Memasuki kademangan demi kademangan dan menembus padukuhan demi padukuhan. Munculnya sepasukan pengawal yang disangka sepasukan prajurit oleh orang-orang padukuhan yang dilaluinya memang mengejutkan. Pertanda kebesaran dan kelengkapan senjata untuk menunjukkan bahwa pasukan itu memang sudah siap untuk berperang, membuat daerah-daerah dilaluinya bertanya-tanya. Bahkan ketika mereka memasuki sebuah kademangan yang besar, Ki Demang yang memiliki keberanian, bersama beberapa orang bebahu dan pengawal telah bersiap-siap untuk menyongsongnya. Demikian mereka mendapat laporan tentang sebuah pasukan yang akan lewat, maka Ki Demang pun telah mempersiapkan dirinya di tepi jalan yang dilalui oleh pasukan itu. Pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan yang dipimpin oleh para perwira dari Jipang itu melihat, bahwa sekelompok orang berdiri seberang menyeberang jalan yang akan dilaluinya. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa terganggu karenanya. Sekelompok orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan itu terlalu sedikit untuk berbuat sesuatu atas padukuhan yang kuat itu. Meskipun demikian, Ki Demang telah memberikan isyarat agar pasukan itu berhenti. Perwira Jipang yang memimpin pasukan itu pun ternyata tidak ingin membuat persoalan di perjalanan. Karena itu, maka ia pun telah memberikan isyarat pula kepada para perwira yang lain agar pasukan itu berhenti. Kami mohon maaf, berkata Ki Demang sambil membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat. Apakah aku diperkenankan untuk mengetahui, pasukan yang manakah yang lewat sekarang ini? Kami tidak dengan cepat dapat membaca pertanda, umbul-umbul, rontek dan kelebet yang menandai kebesaran pasukan ini. Perwira itu tersenyum. Sambil menepuk bahu Ki Demang ia berkata, jangan risaukan kami. Kami adalah sepasukan prajurit yang menginginkan satu suasana yang dapat memberikan ketenangan bagi rakyat. Bukan sebaliknya. Karena itu, maka kami harus mencegah kesewenangan, ketamakan dan ketidakadilan. Benar Ki Sanak, jawab Ki Demang. Tetapi siapakah yang Ki Sanak maksudkan dengan mereka yang melakukan ketidakadilan itu, sehingga Ki Sanak telah membawa sepasukan prajurit untuk mencegahnya perwira itu justru tertawa. Sekali lagi, ia menepuk bahu Ki Demang, katanya, pada saatnya kau akan mengetahuinya. Hi, apakah kau pemimpin daerah ini? Aku demang deka demangan ini, jawab Ki Demang. Sudahlah Ki Demang. Jangan persoalkan kami. Jangan tanyakan kami datang dari mana dan untuk apa, jawab perwira Jipang itu. Tetapi Ki Demang itu menjawab apakah salahnya jika kami mengetahuinya. Tanda petik. Memang tidak ada salahnya, jawab perwira itu. Tetapi juga tidak ada salahnya jika Ki Demang tidak mengetahuinya. Ki Demang masih akan bertanya lagi. Tetapi perwira itu pun segera melangkah sambil berputar menghadap ke pasukannya. Ia pun kemudian memberikan isyarat agar pasukannya itu pun melanjutkan perjalanan menuju ke Pajang dari sisi sebelah timur. Ki Demang tidak dapat berbuat apa-apa. Iring-iringan itu pun kemudian lewat. Jika Ki Demang memaksa agar pasukan itu berhenti, tentu akan terjadi benturan kekerasan. Dalam keadaan yang demikian Ki Demang merasa bahwa kademangannya tidak mempunyai kekuatan sebesar pasukan yang lewat itu. Karena itu, dengan dada yang berdegupan, Ki Demang terpaksa membiarkan iring-iringan itu berjalan. Ketika Ki Demang melihat bagian belakang dari pasukan itu, yang terdiri dari beberapa buah pedati dengan berbagai macam perlengkapan dan bekal, maka Ki Demang pun menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya pasukan itu merupakan pertanda bahwa perang memang sudah berada di ambang pintu, karena Ki Demang pun telah mengetahui persoalan yang tumbuh di Demang, Pajang dan Jipang. Untuk beberapa saat lamanya Ki Demang termangu-mangu. Beberapa orang bebahu dan pengawal kademangan itu pun memandangi debu yang berhamburan dengan hati yang berdebar-debar. Namun dalam pada itu, ketika pasukan itu menjadi semakin jauh dan Ki Demang sudah bermaksud untuk kembali memasuki regol halaman banjar, seorang dalam pakaian petani yang sederhana telah mendekatinya. Sambil tersenyum ia berkata kepada Ki Demang, maaf Ki Demang. Mungkin aku mengganggu. Ki Demang memperhatikan orang itu sejenak. Kemudian ia pun berpaling kepada seorang bebahu, apakah orang ini orang kademangan ini? Rasa-rasanya aku belum pernah melihatnya. Bebahu itu berdesis, aku juga belum mengenalnya. Ki Demang dapat bertanya kepadanya, Ki Demang memandang orang itu dengan ragu. Namun orang itulah yang mendahulunya, aku memang bukan orang kademangan ini. Karena itu, maka sikapku mungkin mengganggu Ki Demang. Apa maksudmu bertanya Ki Demang? Ki Demang, berkata orang itu, aku hanya ingin sekadar memberitahukan kepada Ki Demang. Bukankah tadi Ki Demang bertanya kepada pemimpin pasukan itu, tetapi pemimpin pasukan itu tidak bersedia menjelaskan, pasukan manakah yang telah melewati kademangan ini? Ki Demang termangu-mangu. Tetapi ia tidak menjawab. Ki Demang. Mungkin aku tahu jawabannya, berkata petani itu. Pasukan itu adalah pasukan tanah perdikan Sembojan. Ki Demang memandang petani itu dengan tajamnya. Ia melihat sesuatu yang lain pada orang itu, sehingga Ki Demang itu pun menjadi curiga karenanya. Kenapa Ki Demang memandang aku seperti itu bertanya petani itu? Siapakah kau sebenarnya bertanya Ki Demang? Kenapa Ki Demang tidak justru bertanya tentang pasukan itu? Lebih banyak lagi petani itu justru bertanya. Ki Demang berpaling ke arah debu yang sudah dihanyutkan angin sehingga tidak ada apapun lagi yang nampak oleh Ki Demang. Pasukan itu adalah pasukan Sembojan, tetapi yang sudah menjadi bagian dari kekuatan Jipang, berkata orang yang dalam wujud petani itu. Maksudmu Jipang atau Pajang bertanya Ki Demang. Pasukan Sembojan itu menjadi bagian dari pasukan Jipang untuk memerangi Pajang. Jelas? Mereka berlindung kepada kebesaran nama Arya Penangsang dan memusuhi Adipati Hadiwijaya. Bukankah aku tidak sekadar keliru menyebutkannya jawab orang berpakaian seperti petani kebanyakan itu? Siapakah kau sekali lagi Ki Demang bertanya? Aku adalah petugas Sandi dari Pajang, jawab petani itu. Lalu, aku nasihatkan agar kademangan yang besar ini mengerahkan kekuatan untuk menghadapi Jipang yang sudah mendekati Pajang dari dua arah. Itu jika kalian masih tetap merasa bagian dari Pajang. Bukan justru berpaling kepada Jipang. Kami adalah bagian dari Pajang, jawab Ki Demang. Jika demikian siapkan pengawalmu. Berikan latihan pada tingkat setinggi-tingginya yang mungkin kalian capai. Meskipun tidak akan setingkat dengan para pengawal tanah perdikan Sembojan yang dilatih oleh para perwira dari Jipang. Namun Pajang akan sangat memerlukan anak-anak muda dalam jumlah yang besar, berkata petani itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas keterangan ini. Baiklah. Aku akan mengikuti pasukan itu, berkata orang dalam pakaian petani itu. Sudah jauh, desis Ki Demang. Mereka maju lamban sekali karena justru mereka membawa beberapa pedati. Aku akan segera menyusulnya. Bersiaplah dan hubungi kademangan-kademangan terdekat. Kerahkan semua kekuatan yang ada. Mungkin di kademangan ini ada bekas prajurit yang sudah mengundurkan diri karena umurnya atau siapapun yang akan dapat menjadi pelatih dari para pengawal itu, berkata orang dalam pakaian petani itu. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih. Kami akan melaksanakan. Tetapi siapakah nama Ki Sanak? Orang dalam pakaian petani itu tersenyum. Katanya, yakinlah bahwa aku adalah seorang petugas dari pajang. Ki Demang tidak memaksanya. Tetapi ia percaya bahwa orang itu memang petugas sandi dari pajang. Namun demikian Ki Demang masih harus memastikan kebenaran keterangan itu. Namun dalam pada itu, Ki Demang pun berkata, pilih dua orang terbaik di antara para pengawal. Biarlah mereka pergi ke Sembojan untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang Sembojan sendiri. Mungkin di pasar-pasar. Mungkin di warung-warung. Dengan demikian kita akan menjadi yakin akan langkah-langkah yang kita ambil. Para bebahu pun mengangguk-angguk. Ki Jagabayalah yang kemudian akan mengatur tugas-tugas bagi anak-anak muda kademangan itu. Sementara itu, pasukan tanah perdikan Sembojan itu pun berjalan menyusuri jalan-jalan padukuhan dan jalan-jalan bulat. Umbul-umbul, rentek, kelebet, dan tunggul yang mereka bawa memberikan dorongan gairah perjuangan yang membara di hati para pengawal yang merasa dirinya memiliki kemampuan seorang prajurit. Karena itulah, maka jika mereka melihat anak-anak muda di padukuhan-padukuhan yang mereka lalui, maka dengan wajah tengah dah mereka seakan-akan berkata, inilah pengawal terpilih yang akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tuntas. Namun perjalanan pasukan itu memang lamban. Di lewat tengah hari pasukan itu berhenti beberapa saat. Kemudian di bawah terik matahari yang membakar, pasukan itu melanjutkan perjalanan. Namun oleh latihan-latihan yang berat para pengawal itu sama sekali tidak merasakan keletihan dan kelelahan. Baru ketika matahari turun ke punggung perbukitan, pasukan itu mencari tempat untuk bermalam. Sebuah hutan kecil merupakan tempat yang paling baik bagi mereka. Sementara sebuah sungai mengalir di pinggir hutan kecil itu. Kita bermalam di sini, berkata perwira Jipang yang memimpin pasukan itu. Setelah mendapat perintah dari para pemimpin kelompok masing-masing, maka pasukan itu pun telah menyebar, mencari tempat sendiri-sendiri untuk bermalam. Namun tidak ada masalah bagi para pengawal itu. Dimanapun mereka dapat berhenti untuk beristirahat dan tidur nyenyak. Yang kemudian menjadi sibuk adalah para petugas yang menyediakan makan dan minum bagi pasukan itu. Mereka harus menyalakan api untuk menanak nasi dan merebus air. Hati-hati, pesan para perwira Jipang. Api yang kalian nyalakan jangan menjadi sebab hutan ini terbakar. Jika kalian telah selesai masak, maka api itu harus kalian padamkan. Jika kalian meninggalkan sepercik bara, mungkin bara itu akan dapat menjadi sebab seluruh hutan ini menjadi abu. Orang-orang yang bertugas menyiapkan makan dan minum itu mengangguk-angguk. Karena itu, maka kemudian mereka pun telah memilih tempat yang paling lapang. Apalagi mendekati sungai sehingga mereka akan dapat mengambil air dari belik di pinggir sungai itu. Ketika kemudian malam turun, maka di beberapa tempat telah dipersiapkan tempat-tempat untuk berjaga-jaga. Beberapa orang bergantian bertugas di tempat-tempat itu. Bagaimanapun juga mereka harus berhati-hati, karena mereka merasa bahwa mereka telah melibatkan diri ke dalam satu pertentangan antara kekuatan-kekuatan yang besar. Sementara itu, ketika malam menjadi semakin malam, terasa hutan kecil itu menjadi semakin gelap. Namun di jantung hutan itu mulai terdengar suara-suara binatang hutan yang kadang-kadang memang mendirikan bulu tengkuk. Aum harimau yang lapar disahut oleh suara anjing hutan dalam kelompok-kelompok yang cukup besar. Seorang pengawal yang bertugas berjaga-jaga merasa ngeri juga mendengar suara-suara malam di tengah-tengah hutan yang lebat itu. Anjing hutan itu biasanya datang tidak seekor demi seekor, katanya. Ya, dalam kelompok-kelompok. Mereka menyerang bersama-sama, jawab kawannya. Ngeri juga mendengar suaranya. Tiga atau empat ekor di antara sekelompok anjing hutan itu menggonggong, berkata yang pertama. Kawannya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, kita juga tidak seorang demi seorang menghadapi anjing hutan itu jika mereka datang berkelompok. Kita akan menghadapi mereka dalam kelompok pula. Pengawal yang pertama itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil menjawab, kita memang berkelompok sebagaimana anjing hutan itu. Keduanya kemudian terdiam. Yang terdengar adalah suara-suara yang asing. Namun rasa-rasanya memang mengerikan. Namun dalam pada itu, para penjaga itu telah mendengar suara yang lain. Bukan suara-suara malam di hutan kecil itu. Bukan aum hari mau lapar. Bukan pekekera yang terkejut di malam hari. Bukan pula gonggongan anjing hutan. Tetapi derap beberapa ekor kuda. Pengawal yang sedang berjaga-jaga itu pun segera bangkit. Dua orang di antara mereka dengan senjata telanjang mengamati suara itu dengan seksama. Benar, derap kaki kuda, desisnya. Siapkan semua kawan-kawan yang bertugas, sahut kawannya, kita harus memberikan laporan secepatnya. Para pengawal pun segera bersiap. Lima orang dengan senjata di tangan masing-masing merunduk ke tepi hutan itu dan seorang kawannya telah melaporkannya ke induk pasukan. Tetapi ketika pengawal yang berjaga-jaga itu sampai ke tempat para perwira Jepang beristirahat, ternyata mereka juga telah mendengar derap kaki kuda. Beri isyarat, agar semua orang di dalam pasukan ini bersiap, perintah para perwira itu. Sesaat kemudian perintah itu pun telah menjalar. Sebagaimana sikap prajurit, maka dalam waktu yang singkat, semuanya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi derap kaki kuda itu semakin lama terdengar menjadi semakin jauh. Bahkan kemudian telah hilang dari pendengaran para pengawal tanah perdikan Sembojan. Para perwira dari Jepang itu sempat berbicara tentang derap kaki kuda itu. Agaknya mereka menganggap bahwa derap kaki kuda itu merupakan satu persoalan yang harus mereka tanggapi dengan sungguh-sungguh. Perkuat penjagaan, berkata pemimpin pasukan itu. Para pemimpin pengawal telah mengatur penjagaan menjadi dua kali lipat. Sementara yang lain pun kembali beristirahat. Namun ada juga di antara mereka yang mengumpat-umpat. Derap kuda itu hanya mengganggu saja. Jangan abaikan, sahut kawannya. Mungkin mereka, penunggang kuda yang agaknya lebih dari satu itu petugas-petugas Sandi dari Pajang. Tetapi mungkin juga perampok-perampok yang melarikan hasil rampokannya, sahut yang pertama. Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, memang mungkin. Keduanya pun tidak berbicara lagi. Mereka berusaha untuk dapat tidur sebaik-baiknya karena mereka masih harus menempuh perjalanan yang panjang di keesokan harinya. Sementara itu, para pengawal yang bertugas berjaga-jaga pun harus berganti pada saat-saat tertentu agar setiap orang mendapat kesempatan untuk beristirahat. Namun agaknya para perwira dari Jepang tidak sempat untuk berbuat demikian, karena mereka menganggap bahwa derap kaki kuda itu merupakan satu persoalan yang tidak dapat diabaikannya. Meskipun ada juga di antara mereka yang sempat tertidur satu-dua kejap, namun para perwira itu merasakan sesuatu yang harus ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Tetapi agaknya tidak ada persoalan yang timbul yang merupakan kelanjutan dari derap kaki kuda semalam. Ketika cahaya fajar nampak di langit, maka setiap orang dalam pasukan itu telah mempersiapkan diri. Mereka sempat pergi ke sungai untuk mandi sebelum mereka mendapat langsung makan pagi. Pada saat matahari terbit, maka pasukan itu sudah siap untuk meneruskan perjalanan. Sebagai mana di hari sebelumnya, maka pasukan itu dengan sengaja telah memasang rontek, umbul-umbul dan kelebek pada tunggul-tunggul yang didapatnya dari Jepang. Tetapi sekali lagi pasukan itu dikejutkan oleh kehadiran pihak yang tidak mereka kehendaki. Ketika pasukan itu sudah siap untuk berangkat, tiba-tiba saja mereka telah dikejutkan pula oleh derap kaki kuda. Dari balik gerumbul di sebelah lapangan perdu di luar hutan kecil itu, dua ekor kuda telah berlari kencang meninggalkan pasukan yang termangu-mangu itu. Kami akan mengejarnya, desis pemimpin pasukan berkuda yang ada di antara para pengawal. Tetapi perwira Jepang yang memimpin pasukan itu menggeleng, tidak perlu. Hanya akan memperlambat perjalanan kita. Apalagi belum tentu kalian dapat menyusul kedua penunggang kuda yang mendapat kesempatan lebih dahulu untuk berlari itu. Pemimpin pasukan berkuda itu pun menarik nafas dalam-dalam seakan-akan ingin mengendapkan gejolak perasaannya. Sejenak kemudian maka pasukan itu pun mulai bergerak. Seperti di hari sebelumnya, maka para pengawal telah berjalan dengan dada tengadah. Meskipun perjalanan mereka cukup lamban, namun tidak mengurangi kesinggapan seluruh pasukan. Dalam pada itu, dua ekor kuda telah berlari membawa penunggangnya mendahului pasukan yang keluar dari hutan kecil itu. Mereka sadar bahwa mereka tidak dikejar oleh para pengawal, sehingga karena itu, maka mereka tidak terlalu tergesa-gesa. Seorang di antaranya kemudian berkata, bagaimana pendapat Kitu Menggung? Agaknya Wiradana benar-benar menjadi sakit hati, berkata orang yang disebut Kitu Menggung itu. Dan Kitu Menggung telah menyaksikan sendiri, desis pengawalnya. Ya, aku sekarang percaya, jawabnya. Ketika aku mendapat laporan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Tanah Perdikan Sembojan apalagi dengan menerima para perwira dari Jipang aku kurang percaya. Ki Wiradana telah menemui aku untuk membicarakan kedudukannya sebagai kepala Tanah Perdikan. Tetapi aku tidak dapat memenuhinya dengan segera karena persoalan yang timbul antara Pajang dan Jipang. Meskipun demikian aku sudah menyanggupinya untuk menyelesaikan persoalannya jika keadaan telah memungkinkan. Tetapi agaknya ia telah memilih langkah yang salah. Bagaimana laporan tentang istrinya yang bernama Warsi bertanya pengawalnya? Ya, semuanya sudah kita ketahui. Petugas Sandi kita telah mendapat banyak keterangan, berkata Kitu Menggung. Tetapi agaknya kita memang terlambat. Kita baru mengandalkan pengamatan yang luas setelah kita melihat kehadiran orang-orang Jipang di Tanah Perdikan Sembojan, jawab Kitu Menggung. Tetapi kita memang tidak menduga sama sekali bahwa hal itu akan terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Sepeninggal Ki Gede, Sembojan benar-benar menjadi rusak, berkata pengawalnya kemudian. Tetapi nampaknya Wiradana masih juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di Tanah Perdikan itu. Aku tidak yakin bahwa semua orang Tanah Perdikan itu menerima sikap Ki Wiradana, terutama untuk berdiri di belakang Jipang, berkata Kitu Menggung. Karena agaknya Wiradana hanya ingin untuk segera mendapatkan kedudukannya sebagai kepala Tanah Perdikan sepenuhnya. Agaknya Jipang menyanggupinya dan sekaligus untuk melindunginya. Kitu Menggung, bertanya pengawalnya. Kenapa pada saat ia menghadap Kitu Menggung tidak segera menyelesaikan saja persoalannya sehingga kemungkinan Tanah Perdikan itu dipengaruhi oleh Jipang dapat diperkecil? Sudah aku katakan. Kan Jeng Adipati sedang sibuk. Bahkan nampaknya perkembangannya menjadi semakin buruk. Sementara Ki Wiradana juga belum menemukan pertanda kekuasaan Tanah Perdikannya. Meskipun aku juga sudah menyanggupinya, seandainya tanda itu tidak diketemukan, Aku akan berusaha memecahkan persoalannya karena semua orang mengetahui bahwa Wiradana memang anak laki-laki satu-satunya dari Ki Gede Sembojan. Jawab Kitu Menggung. Pengawalnya mengangguk-angguk. Nampaknya Kitu Menggung memang sudah berusaha untuk terbuat sebaik-baiknya. Tetapi ternyata Wiradana tidak mau menerima keadaan itu. Ia justru tergesa-gesa berpaling kepada Jipang. Meskipun demikian Kitu Menggung masih juga berkata, Memang mungkin sekali Ki Wiradana berada di bawah pengaruh istrinya yang ternyata mampu mengalahkannya di permainan sodoran. Sebagaimana aku mendengar laporan tentang hal itu. Pengawalnya mengangguk-angguk. Sementara Ki Tumenggung Wiradana kemudian justru memacu kodanya semakin cepat. Namun tidak seorang pun yang akan mengetahuinya bahwa ia adalah seorang tumenggung dalam pakaian sederhana yang dikenakannya. Sementara itu pasukan Tanah Perdikan Sembojan merambat dengan lamban mendekati tujuan. Tetapi tujuan itu masih cukup jauh. Di Tanah Perdikan Sembojan, maka atas permintaan warsi, Ki Wiradana telah menghimpun anak-anak muda yang masih ada. Pengawal-pengawal padukuhan yang tersisa itu pun telah mendapatkan latihan-latihan yang keras. 25 orang pengawal khusus yang ditinggalkan di Tanah Perdikan Sembojan telah mengumpulkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan untuk ditempa menjadi pengawal yang baik. Mungkin pasukan kita di hadapan pajang memerlukan bantuan, berkata warsi. Aku tidak akan mengirimkan pengawal lagi keluar Tanah Perdikan, berkata Ki Wiradana. Tetapi warsi tertawa. Katanya, kau tidak dapat menentang kehendak kami. Di sini ada aku, ada kakek Randu Keling, ada ayah yang sebenarnya dan ada orang yang aku sebut sebagai ayahku, tukang gendang itu. Dan di sini juga ada Kirangga Gupita. Wajah Wiradana menjadi tegang. Tetapi sebenarnya lah bahwa di sekitarnya terdapat orang-orang yang dapat memaksanya untuk berbuat apa saja. Bahkan seandainya yang ada hanya warsi sendiri pun, ia tidak akan dapat menentang kehendaknya, karena ia sadar bahwa ia tidak akan mampu mengimbangi ilmu istrinya yang cantik itu. Selain latihan-latihan yang berat, maka pajak pun terasa terlalu menekan. Tetapi Tanah Perdikan Sembojan memerlukan dene bagi perjuangannya. Meskipun Jipang juga memberikan dene bagi pasukan yang berangkat ke pajang, tetapi Tanah Perdikan itu sendiri masih harus menutup kekurangannya dan membiayai para pengawal yang ada di Tanah Perdikannya sendiri. Ki Wiradana yang untuk beberapa lama telah menutup metu dan telinganya atas keadaan rakyatnya, justru mulai melihat dan mendengar betapa rakyatnya menjadi semakin mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kewajiban mereka membayar pajak yang semakin tinggi. Dalam pada itu, Kirangga Gupita yang akan menyusul pasukan ke pajang itu ternyata masih juga belum berangkat. Namun yang bagi Ki Wiradana merupakan duri di dalam dagingnya. Selain Kirangga itu membayangi pemerintahan yang dilakukannya di atas Tanah Perdikan Sembojan bersama beberapa orang yang lain, nampaknya Kirangga Gupita itu pun menjadi semakin akrab dengan istrinya. Namun semuanya itu harus tetap disimpannya saja di dalam hatinya. Perasaannya yang terasa sangat pahit, serta penyesalan yang tidak berkeputusan. Bahkan ia masih harus menjalankan semua perintah orang-orang yang ada di sekitarnya atas namanya sendiri meskipun bertentangan dengan perasaannya. Dalam pada itu, Ki Wiradana sedang berbicara dengan para pengawal khusus yang ditinggalkan, ia sempat bertanya kepada Kirangga, apakah Kirangga tidak ingin melihat keadaan pasukan kita yang berada di hadapan pajang? Bukankah menurut perhitungan kita, pasukan itu sudah berada di sana? Tentu sudah, jawab Kirangga. Sebenarnya aku ingin juga pergi ke pajang. Tetapi aku masih harus menunggu, apakah Tanah Perdikan ini akan dapat menjaga dirinya dalam keadaan seperti ini? Tetapi bukankah kita berkepentingan untuk melihat keadaan pasukan kita yang berada di pajang bertanya Ki Wiradana? Tentu, jawab Kirangga. Tetapi aku sudah mendapat laporan bahwa mereka telah berada di tempat tujuan. Mereka telah bergabung dengan pasukan kecil prajurit Jipang yang akan berbaur dengan mereka, agar pasukan itu menjadi semakin kuat. Nah, bukankah dengan demikian, aku tidak perlu tergesa-gesa pergi ke pajang? Apalagi menurut pengamatan Sandi, prajurit pajang memang belum bergerak. Wiradana hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengusir Kirangga, karena Kirangga mempunyai kedudukan yang kuat di antara orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan Kirangga adalah orang yang mendapat kepercayaan yang besar daripada pemimpin di Jipang. Pada saat-saat Ki Wiradana berada di antara 25 orang pengawal khususnya yang terlatih, kadang-kadang memang timbul niat Ki Wiradana untuk menentukan sikap. Bersama kedua puluh lima orang itu, ia berhadap akan dapat menghadapi orang-orang yang mengelilinginya dengan sikap yang sangat menyakitkan hati. Ditambah dengan para pengawal di padukuhan-padukuhan yang sedang mengadakan latihan-latihan yang keras. Namun Ki Wiradana tidak berani untuk memulainya. Para pengawal itu bersikap asing terhadapnya. Mereka justru lebih akrab dengan Kirangga Gupita. Bahkan setiap kali para pengawal itu selalu menyebut dan memuji para perwira Jipang yang pernah menjadi pelatih mereka. Tetapi ternyata bahwa Ki Wiradana tidak cukup cermat mengamati keadaan pasukan khususnya yang tinggal 25 orang itu. Di antara mereka terdapat orang-orang yang meragukan sikap tanah perdikan Sembojan. Meskipun demikian, perasaan itu seakan-akan hanya disimpannya saja di dalam hati. Karena itu, maka selanjutnya, Wiradana harus menjalani satu kehidupan yang sangat pahit. Meskipun di mata orang-orang tanah perdikan Sembojan ia adalah seorang pemengku jabatan kepala tanah perdikan, namun sebenarnya lah yang dilakukan tidak lebih dari menjalankan perintah warsi, penari jalanan yang berhasil menyusup memasuki rumahnya dan bahkan menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Dengan demikian, maka yang selanjutnya mengatur tanah perdikan yang sebenarnya adalah warsi atas nasihat dan petunjuk dari kakeknya, ayahnya dan Kirangga Gupita. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja tanah perdikan Sembojan digelisahkan oleh kedatangan seorang penghubung dari Jipang yang bertugas di Pajang. Dengan tergesa-gesa orang itu berusaha untuk dapat bertemu dengan Kirangga Gupita dan Ki Wiradana. Ada apa? Tanya Kirandu Keling ketika mereka sudah duduk di pendapa. Agaknya Pajang mulai bergerak, berkata penghubung itu. Kirangga dimohon untuk dapat datang ke Pajang. Mereka memerlukan pertimbangan Kirangga. Seandainya Pajang mulai bergerak, apa yang dilakukan bertanya Kirangga. Mereka menyusun kekuatan di hadapan pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan, jawab penghubung itu. Apakah sudah menghubungi pasukan Jipang yang berada di sebelah barat Pajang bertanya Kirangga. Sudah ada penghubung yang pergi ke sebelah barat Pajang. Tetapi agaknya pasukan Pajang memang menggerakkan pasukannya untuk menghadapi kedua kekuatan Jipang, jawab penghubung itu. Apakah pasukan Pajang yang berada di hadapan pasukan Jipang di sebelah menyebelah Bengawan sudah ditarik bertanya Kirangdu Keling. Belum, jawab penghubung itu. Tetapi ternyata bahwa Pajang masih menyimpan kekuatan untuk melindungi kota rajanya. Kirangga termangu-mangu. Namun kemudian katanya, aku akan pergi ke Pajang bersama Ki Wiradana. Mudah-mudahan ia dapat memantapkan tekat para pengawal tanah perdikan. Biarlah ia berada di sini menunggui anaknya, sahut Kirangdu Keling. Akulah yang akan ikut bersamamu. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Jika demikian kita akan berangkat bersama. Sebagai seorang prajurit maka Kirangga tidak perlu menunggu esok. Ia pun segera berkemas untuk bersama-sama Kirangdu Keling dan penghubung itu pergi ke Pajang. Sementara itu Warsi, ayahnya dan orang yang diaku sebagai ayahnya itu akan menunggui tanah perdikan Sembojan bersama Ki Wiradana. Namun sebenarnya lah bahwa kepergian Kirangga dan Kirangdu Keling itu tidak lepas dari pengamatan seseorang. Petugas Sandi dari Pajang masih belum tahu tentang dua orang yang akan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan yang berada di hadapan Pajang. Tetapi pihak lain ternyata melihat keduanya meninggalkan tanah perdikan Sembojan bersama seorang penghubung yang mereka anggap sebagai seorang pengawal. Karena itu, maka pada pokan kecil yang agak jauh dari padukuhan induk tanah perdikan pun segera mengetahuinya pula. Jadi Randu Keling tidak ada di tempat bertanya Ki Yaisoka. Mereka pergi yang mungkin sekali ke arah pasukannya yang berada di Pajang, jawab Sambi Wulung yang lebih banyak berada di tanah perdikan Sembojan daripada di padepokan kecil itu, karena ia adalah orang yang tidak dikenal di tanah perdikan Sembojan. Ki Yaisoka mengangguk-angguk. Katanya, kita mendapat peluang untuk bermain-main di tanah perdikan Sembojan. Tetapi di samping itu, kita sudah sepantasnya membuat hubungan dengan Pajang. Agaknya memang sudah waktunya, sehingga kita akan dapat menyesuaikan diri dengan langkah-langkah yang diambil Pajang. Sambi Wulung mengangguk pula. Tetapi ia masih bertanya, apakah kita akan pergi ke Pajang? Salah seorang di antara kita akan pergi ke Pajang, jawab Ki Yaisoka. Kita dapat membicarakan banyak hal. Antara lain tentang tanah perdikan Sembojan. Anak Wiradana yang lahir dari Iswari itu pun berhak atas Sembojan. Apalagi ia mempunyai pertanda kebesaran tanah perdikan Sembojan. Siapakah di antara kita yang akan pergi bertanya Sambi Wulung? Biarlah kakek buyutnya. Mungkin Kiai Badera masih dapat mengenali kembali sahabat-sahabatnya pada masa lampau yang sekarang berada di Pajang, berkata Kiai Soka. Kiai Badera yang sedang berada di padepokan adik perempuannya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku menurut saja keputusan kalian. Jika aku yang harus pergi, maka aku akan pergi. Kiai Badera tentu akan sampai ke Pajang, berkata Kiai Soka kemudian. Meskipun seandainya ia bertemu dengan pasukan Jipang dan tanah perdikan Sembojan. Bahkan dengan Kirandu Keling sekalipun. Kiai Badera hanya tersenyum saja. Katanya, doakan agar aku selamat sampai ketujuan. Kiai Badera berhenti sejenak, lalu, tetapi aku akan membawa gandar bersamaku. Silakan, jawab Kiai Soka. Sementara itu kami yang tinggal akan menyiapkan rombongan penari yang sudah beberapa lama tidak hadir di tanah perdikan Sembojan. Tetapi tunggu aku kembali dari Pajang, jawab Kiai Badera. Tentu. Siapakah pengendangnya jika kau tidak ikut bersama dengan rombongan itu, sahut Kiai Soka? Bukankah kau juga seorang pengendang yang baik bertanya Kiai Badera? Tetapi kakanglah yang lebih sesuai dengan penarinya, Kiai Soka ikut memotong pembicaraan itu. Kiai Badera tertawa. Namun katanya kemudian, besok aku akan pergi ke Pajang. Aku akan melihat pasukan tanah perdikan Sembojan itu. Seperti yang dikatakannya, maka di keesokan harinya, Kiai Badera dan gandar pergi ke Pajang untuk membuat hubungan dengan beberapa orang Pajang tentang tanah perdikan Sembojan yang sudah jelas berpihak kepada Jipang. Untuk mempermudah perjalanannya, maka Kiai Badera dan gandar sengaja tidak membawa kuda. Mereka berjalan kaki saja menyusuri jalan-jalan setapak yang memintas menuju ke Pajang. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kiai Badera, ia ingin melihat pasukan tanah perdikan Sembojan yang berada di bawah pimpinan orang-orang Jipang. Randu Keling ada di sana, berkata gandar. Karena itu, kita harus berhati-hati, jawab Kiai Badera. Namun Kiai Badera dan gandar adalah orang-orang yang memiliki ilmu linuih. Dengan kelebihan yang ada pada mereka, maka mereka berusaha untuk melakukan rencana mereka sebaik-baiknya. Keduanya yang tidak langsung ke Pajang itu, ternyata berhasil mendekati pasukan tanah perdikan Sembojan yang membuat pesanggerahan di sebuah padukuhan kecil namun memiliki pagar yang cukup baik dipergunakan sebagai benteng pertahanan. Tanpa menghiraukan penghuni padukuhan itu, pasukan yang telah bergabung dengan orang-orang Jipang yang dikirim langsung ke tempat itu, tinggal sekehendak hati. Bukan saja rumah kibekel padukuhan itu dan banjarnya, tetapi juga rumah-rumah orang yang terhitung kecukupan telah mereka pergunakan. Bahkan mereka tidak saja mengambil beras dari persediaan yang mereka bawa dengan pedati-pedati dari tanah perdikan Sembojan, tetapi mereka telah mengambil pula dari lumbung-lumbung rakyat padukuhan itu. Kecuali langsung mengadakan pengamatan ke dalam padukuhan itu di malam hari, Kiai Badera juga berusaha untuk dapat membuat hubungan dengan penghuni padukuhan itu ketika mereka berada di sawah. Dengan demikian, maka Kiai Badera dan Gandhar mendapat kegambaran yang cukup tentang pasukan tanah perdikan Sembojan itu. Dengan tambahan bekal itulah, maka Kiai Badera telah pergi meneruskan perjalanannya memasuki pajang. Tetapi yang pertama-tama ditemui oleh Kiai Badera adalah seorang yang pernah dikenalnya dengan baik. Kemudian oleh orang itu Kiai Badera akan dibawa langsung menghadap Kitu Menggung Wirajaya. Jika kau ingin berbicara tentang tanah perdikan, berbicaralah dengan Kitu Menggung Wirajaya. Menurut pengetahuanku, ia mendapat tugas untuk mengurusi beberapa tanah perdikan yang ada di lingkungan Kadipatan Pajang, berkata sahabat Kiai Badera itu. Terima kasih, sahut Kiai Badera yang sudah agak lama tidak saling bertemu. Tetapi dengan syarat, berkata orang itu. Jika kau minta aku mengantarmu, maka nanti malam kau harus bermalam di rumahku. Kiai Badera tersenyum. Katanya, sebenarnya aku ingin minta kepadamu untuk diijankan bermalam. Tetapi aku takut mengucapkannya. Tiba-tiba kau menawarkannya kepadaku. Nah, apakah aku akan menolaknya? Kawannya yang sudah setua Kiai Badera itu tertawa. Katanya, kau masih sama dengan yang beberapa tahun yang lalu. Aku tidak akan berbah. Tetapi kau harus mengetahui, bahwa perjalananku kali ini adalah perjalanan yang tersembunyi, berkata Kiai Badera. Oh, orang itu tertawa berkelanjangan. Kau agaknya membawa tugas rahasia. Hi, apakah kau sekarang justru menjadi petugasan di Tanah Perdikan Sembojan? Justru setelah kau menjadi setua itu. Ah, kau ini ada-ada saja. Tugasku adalah tugas pribadi. Tetapi apakah tidak mungkin ada rahasia bagi pribadi yang khusus? Kau memang seorang pribadi yang aneh. Agaknya rahasia itu adalah rahasia kehidupanmu selama ini. Kau mengaku sebagai seorang bertapa. Tetapi mungkin terjadi sesuatu atasmu sehingga kau harus berhubungan dengan Ki Wirajaya, berkata sahabatnya itu. Apapun yang kau katakan. Tetapi jika kau tidak berjanji untuk merahasiakan persoalan pribadi ini, aku tidak mau bermalam di rumahmu, berkata Kiai Badera. Orang itu tertawa. Namun katanya kemudian, mari aku antar kau menghadap Ki Tu Menggung Wirajaya. Demikianlah, maka Kiai Badera dan Gandhar pun telah diantar menghadap Ki Tu Menggung Wirajaya. Ternyata sahabat Kiai Badera adalah seorang yang telah mengenal baik Ki Tu Menggung, sehingga dengan demikian, maka ia tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu menghadap. Ki Tu Menggung Wirajaya menerima tamu-tamunya dengan ramah, sebagaimana kebiasaannya. Betapapun ia berhati-hati menghadapi seseorang, tetapi ia tetap seorang yang ramah. Sabahat Kiai Badera itu pun kemudian memperkenalkannya kepada Ki Tu Menggung Wirajaya serta mengutarakan maksudnya untuk menghadap. Terserah kepada Ki Tu Menggung. Bagaimana Ki Tu Menggung menanggapi maksud Kiai Badera itu? Ki Tu Menggung Wirajaya mengangguk-angguk. Namun ia masih bertanya, jadi Kiai mempunyai keterangan tentang tanah perdikan Sembojan. Ya Ki Tu Menggung, meskipun barangkali Ki Tu Menggung sudah mengetahuinya, jawab Ki Tu Menggung Badera. Sebagian dari persoalan yang menyangkut tanah perdikan itu memang sudah aku ketahui. Bahkan aku telah melihat sendiri pasukan tanah perdikan Sembojan yang kini berada di hadapan pajang di sisi timur, berkata Ki Tu Menggung. Ki Yae Badera mengangguk. Tetapi ia pun kemudian berkata, ya Ki Tu Menggung. Bahkan saat ini dua orang terpenting dari tanah perdikan Sembojan dan Jipang telah berada di antara mereka. Siapa bertanya Ki Tu Menggung? Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling, jawab Ki Yae Badera. Rangga Gupita, Ki Tu Menggung Wirajaya mengulangi. Aku mengenal Rangga Gupita. Ia memang seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Tetapi aku belum mengenal orang yang bernama Ki Randu Keling. Ki Randu Keling adalah seorang bertapa. Ia adalah orang keluarga Kalamerta yang termasuk dalam tataran tertinggi di samping Kalamerta sendiri. Ia adalah paman Kalamerta itu, jawab Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung Wirajaya mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka pajang tidak boleh bermain-main dengan pasukan tanah perdikan itu. Sementara itu pajang memang sudah bergerak dan menempatkan pasukan untuk menghadapi pasukan gabungan antara pasukan Jipang dan Tanah Perdikan Semojan itu. Tetapi agaknya pajang harus menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, agar pasukan pajang tidak menjadi rusak oleh Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling. Jika ada dua orang meskipun ilmunya tidak setingkat Ki Rangga dan Ki Randu Keling, namun mempunyai bekal yang cukup, maka bersama-sama dalam kelompok kecil, mereka akan dapat menahan kedua orang itu di samping para perwira yang lain. Ki Yae Badera yang sependapat dengan Ki Tu Menggung Menyahut, agaknya pajang memang harus bersungguh-sungguh menghadapi pasukan itu. Meskipun pasukan itu datang dari Tanah Perdikan, tetapi sebagian besar dari mereka telah mempunyai bekal yang memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh oleh para perwira Jipang yang berpengalaman. Ki Tu Menggung dengan ada datar menyahut, pajang mencoba untuk menghimpun para pengawal dari kademangan-kademangan di sekitar kota Raja. Tetapi mereka tentu hanya dapat dipergunakan sebagai pelengkap saja. Di antara mereka harus ada kekuatan yang sebenarnya. Dan kekuatan yang sebenarnya itu harus diperhitungkan sungguh-sungguh dalam keadaan seperti itu. Ki Yae Badera mengangguk-angguk. Katanya, sebagian besar kekuatan pajang ditarik untuk menghadapi Jipang di seberang mengawan sore. Tetapi pasukan Jipang pun sebagian besar ada di sana pula. Ki Tu Menggung mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling kepada sahabat Ki Yae Badera yang membawanya menghadap Ki Tu Menggung. Agaknya sahabat Ki Yae Badera itu mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Ki Tu Menggung sehingga kemudian ia berkata, orang ini dapat dipercaya Ki Tu Menggung. Ki Tu Menggung tersenyum. Katanya, sejak aku melihatnya, maka aku pun telah berpendapat bahwa Ki Yae Badera adalah seorang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan Ki Tu Menggung, berkata Ki Yae Badera, namun demikian, kedatanganku menghadap Ki Tu Menggung bukannya tanpa pamrih pribadi. Ki Tu Menggung memandang Ki Yae Badera dengan tajamnya. Dengan nada datar ia bertanya, apakah yang kau maksudkan? Aku adalah seorang yang berkepentingan dengan jabatan kepala Tanah Perdikan, berkata Ki Yae Badera. Tanah Perdikan bertanya Ki Tu Menggung, bukankah satu-satunya orang yang berhak menjadi kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana? Ya Ki Tu Menggung. Yang pantas menjadi kepala Tanah Perdikan Sembojan seharusnya adalah Ki Wiradana. Tetapi ternyata bahwa Ki Wiradana telah berpihak kepada Jipang, berkata Ki Yae Badera. Oh, itu persoalan lain. Itu adalah pemberontakan yang harus diselesaikan dengan kera yang wajar bagi sebuah pemberontakan, jawab Ki Tu Menggung. Namun dengan demikian, ada satu kemungkinan bahwa Tanah Perdikan Sembojan akan dihapuskan atau jatuh ke tangan yang bukan keturunan Ki Gede Sembojan, berkata Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung Wiradana mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Wiradana memang pernah datang kepadaku untuk menyelesaikan persoalan jabatannya. Tetapi pada saat ia datang, Pajang sedang sibuk menghadapi persoalan Demak. Apalagi Jipang telah menyatakan diri untuk mengambil kepemimpinan Demak, karena menurut Jipang, jalur yang benar adalah jalur Jipang. Dengan demikian, maka aku minta Ki Wiradana bersabar sambil mencari pertanda kebesaran Tanah Perdikan Sembojan yang katanya hilang. Ki Yae Badera mengangguk-angguk. Nampaknya jalan telah terbuka untuk menyampaikan niat kedatangannya yang sebenarnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Ki Tu Menggung. Jika diperkenankan, aku ingin menyampaikan persoalan jalur kekuasaan Tanah Perdikan itu, selagi belum jatuh keputusan Pajang atas Tanah Perdikan itu, justru karena Ki Wiradana dapat dianggap memberontak melawan Pajang. Apa yang inginkah sampaikan bertanya Ki Tu Menggung? Ki Yae Badera termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, tanda kebesaran Tanah Perdikan Sembojan ada padaku. Pada Ki Yae Badera Ki Tu Menggung memandanginya dengan heran. Ya Ki Tu Menggung. Mungkin memang sudah menjadi garis yang dikehendaki oleh Yang Maha Adil, maka tanda yang berupa sebuah bandul itu ada padaku, jawab Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung memandang wajah Ki Yae Badera dengan tajamnya. Dengan nada datar ia berkata, bandul dengan lukisan kepala seekor burung. Ya Ki Tu Menggung, jawab Ki Yae Badera. Ia tidak ingin sekadar menyebutnya. Tetapi ia pun kemudian mengambil dari kantong ikat pinggangnya. Bandul yang merupakan pertanda jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan. Untuk beberapa saat Ki Tu Menggung Wirajaya termangu-mangu. Tetapi sejenak kemudian Ki Tu Menggung itu pun bertanya, Ki Wiradana pernah mengatakan bahwa bandul itu telah hilang. Bagaimana mungkin bandul itu sampai ke tangan Ki Yae? Apakah Ki Yae menemukannya atau merampasnya dari Ki Gede Sembojan? Aku memang menunggu pertanyaan Ki Tu Menggung itu, sahut Ki Yae Badera. Ceritakanlah minta Ki Tu Menggung. Ki Yae Badera pun menceritakan apa yang sesungguhnya pernah terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Tentang cucunya yang tersingkir, bahkan hampir saja menjadi korban pembunuhan, seandainya tidak terjadi satu keajaiban karena kasih yang maha agung, yang telah menyelamatkan dengan langsung menggerakan hati perempuan yang disebut Serigala Betina itu. Kemudian lahir cicipnya laki-laki dan setelah itu lahir pula anak laki-laki Ki Wiradana dari istrinya yang kedua, Warsi yang ternyata adalah keluarga Kalamerta. Ki Tu Menggung mendengarkan keterangan Ki Yae Badera dengan seksama. Sekali-kali ia mengerutkan keningnya. Sekali-kali mengangguk-angguk. Bahkan kadang-kadang wajahnya menjadi tegang dan bersungguh-sungguh. Demikian Ki Yae Badera selesai bercerita, maka Ki Tu Menggung itu pun berdesis, aku dapat melihat persoalan ini dengan gamblang Ki Yae. Terima kasih atas keterangan yang Ki Yae berikan. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Ki Wiradana telah berusaha melakukan pembunuhan terhadap istrinya yang sedang mengandung? Kemudian menyerahkan tanah perdikan itu di bawah pengaruh Jepang, sehingga ia dapat diartikan telah melakukan pemerontakan. Namun agaknya sekarang Ki Wiradana itu merupakan golek yang sekadar merupakan bayangan yang suram dari kekuasaan istrinya. Benar Ki Tu Menggung. Namun demikian, bukankah anak Wiradana yang lahir dari istrinya yang pertama tidak terpercik noda kesalahannya bertanya Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, menurut pengamatanku sekilas, anak itu memang tidak bersalah. Dan anak itu mempunyai pertanda jabatan kepala tanah perdikan, berkata Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti maksudmu. Baiklah, hal ini telah aku dengar sebelum terlambat. Karena itu, pada saatnya, setelah persoalan yang lebih besar dapat diselesaikan, maka aku akan menyelesaikan persoalan tanah perdikan ini. Ki Tu Menggung, berkata Ki Yae Badera. Jika Ki Tu Menggung tidak berkeberatan untuk memberikan izin, apakah anak Wiradana itu sebaiknya merebut kekuasaan tanah perdikan dari ayahnya dan menempatkan tanah perdikan itu kembali ke dalam garis pemerintahan yang berkiblat kepada pajang? Wajah Ki Tu Menggung memancarkan keheranan yang bergejolak di dalam hatinya. Dengan nada tinggi ia bertanya, apakah yang akan dilakukan oleh anak Wiradana itu? Sudah aku katakan, merebut kekuasaan atas izin pajang. Bahkan mungkin perintah dari pajang, jawab Ki Yae Badera. Ki Tu Menggung masih termangu-mangu. Sekali-sekali ia memandang ke arah sahabat Ki Yae Badera, yang membawanya menghadap. Seolah-olah Ki Tu Menggung minta pertimbangannya. Maaf Ki Tu Menggung, berkata sahabat Ki Yae Badera, aku bukan orang pemerintahan. Tetapi aku ingin menyampaikan sedikit pendapatku. Apa bertanya Ki Tu Menggung? Ki Tu Menggung, berkata sahabat Ki Yae Badera. Sekarang justru datang waktunya untuk menguji kesetiaan anak Wiradana itu terhadap pajang. Jika ia berhasil merebut kekuasaan dan mengarahkan kembali tanah perdikan itu kepada pajang, maka anak itu akan berhak menjadi kepala tanah perdikan Sembojan Kelak. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Yang akan mengalami pendadaran tentu bukan anak itu sendiri. Tetapi orang-orang yang mendukungnya, termasuk kakeknya. Tetapi pikiran itu memang menarik, Ki Tu Menggung berhenti sejenak. Namun kemudian katanya, tetapi bukan aku pemimpin tertinggi Kadipatan Pajang. Namun karena Kanjeng Adipati berada di pesangerahan menghadapi pasukan area penangsang, Adipati Jepang, maka aku akan berbicara dengan beberapa orang pemimpin yang ada sehingga keputusannya akan menjadi tanggung jawab bersama. Jika saatnya Kanjeng Adipati Hadi Wijaya kembali, maka kami bersama-sama akan menyampaikan pertanggung jawaban itu. Kiai Badera mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Tu Menggung. Tetapi sampai kapan kami harus menunggu? Hari ini persoalannya akan aku bicarakan. Besok kawakan mendapat keterangan, jawab Ki Tu Menggung. Kiai Badera mengangguk-angguk. Ternyata bahwa Ki Tu Menggung Wirajaya bergerak cepat, sehingga persoalannya tidak akan menjadi terlambat. Sementara itu sahabat Kiai Badera itu pun berkata, dengan demikian akan didapat keuntungan timbal balik. Tanah Perdikan Sembojan akan bergolak, sehingga Tanah Perdikan yang besar itu tidak akan dapat mengirimkan pasukan bantuan kepada pasukannya yang ada di hadapan pajang. Bahkan sebaliknya, Tanah Perdikan Sembojan justru akan menarik sebagian dari para pengawalnya untuk mengatasi kemelut di Tanah Perdikan sendiri. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Besok bawalah Kiai Badera ini kembali kepadaku. Demikianlah, maka Kiai Badera pun kemudian mohon diri bersama Gandhar dan sahabatnya, orang pajang itu. Dengan penuh harapan Kiai Badera harus menunggu sampai esok. Nah, aku menagih janji, berkata sahabatnya. Apa bertanya Kiai Badera? Kau memang sudah pikun, jawab sahabatnya itu. Bukankah kau berjanji untuk tinggal di rumahku ini? Hi orang di rumah tentu sudah menyembelih tiga ekor ayam hari ini. Tiga ulang Kiai Badera. Ya, kami ingin menjamu kalian, berkata sahabatnya itu. Tetapi tiga ekor, desis Kiai Badera. Bukankah biasanya kau sendiri menghabiskan seekor ayam bertanya sahabat Kiai Badera itu? Kiai Badera tertawa. Gandhar pun ikut tertawa. Tetapi dengan nada rendah sahabat Kiai Badera berkata, memang tiga ekor. Tetapi ayam kemanggang. Uh desis Gandhar ketiganya aku sanggup menghabiskannya. Ketiga orang itu tertawa. Malam itu Kiai Badera dan Gandhar bermalam di rumah li sahabatnya. Ternyata bahwa sahabat Kiai Badera itu juga menoaruh minat atas keadaan di Tanah Perdikan Sembojan. Sehingga karena itu, maka ia pun akan ikut berusaha untuk meyakinkan, agar pajang menyetujui rencana Kiai Badera. Atas nama cicitnya, merebut kembali Tanah Perdikan Sembojan dari kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru adalah keluarga Kalamerta. Bahkan Gandhar pun berkata, satu kemungkinan, bahwa kematian Kigede Sembojan pun telah direncanakan dari dalam. Aku memastikannya desis sahabat Kiai Badera. Dengan demikian maka Kiai Badera telah memantapkan tekadnya untuk berbuat sebagaimana dikatakannya. Merebut kembali, jika perlu dengan kekerasan. Kesempatan yang ada justru memberikan peluang yang seluas-luasnya karena kekuatan Tanah Perdikan Sembojan berada di pajang. Malam rasa-rasanya berjalan lamban sekali. Kiai Badera ingin segera bertemu kembali dengan Kitu Menggung Wirajaya untuk mendapat keterangan, apakah pajang setuju jika Kiai Badera akan mengambil alih pemerintahan di Sembojan dengan kekerasan. Namun akhirnya malam pun berakhir. Meskipun rasa, rasanya matahari malas sekali naik ke atas punggung pegunungan, tetapi Kiai Badera sudah merasa tenang, bahwa sebentar lagi ia akan mendengar kepastian itu dari Kitu Menggung Wirajaya. Memang agak tergesa-gesa bahwa sebelum matahari ini manjat sepenggalah, keduanya telah pergi ke rumah Kitu Menggung Wirajaya, diikuti oleh Gandar. Kedatangan mereka disambut dengan senyum sebagai nana yang selalu nampak di bibir Kitu Menggung yang ramah itu. Kemudian ketiganya pun dipersilahkan menunggu di ruang dalam. Demikian Kitu Menggung menemui mereka, maka dengan setamerta Kiai Badera pun bertanya, Maaf Kitu Menggung, rasa-rasanya seperti kanak-kanak yang menunggu oleh-oleh dari ibunya yang pergi ke pasar. Seakan-akan aku tidak sabar lagi. Karena itu perkenankanlah aku mendengar keputusan yang telah diambil. Kitu Menggung tersenyum. Katanya, baiklah Kiai. Aku mengerti kegelisahan yang selama ini bergejolak di dalam dada Kiai. Langkah yang salah yang diambil oleh Kiai Wiradana memang akan dapat berakibat kurang baik bagi anaknya. Apalagi sekarang Kiai Wiradana mempunyai dua orang anak laki-laki. Yang seorang adalah anak laki-laki yang sehari-harinya dikenal sebagai anaknya yang akan berhak menggantikan kedudukannya, sementara yang seorang meskipun tidak dikenal oleh orang-orang Sembojan, namun justru mempunyai pertanda jabatan kepala Tanah Perdikan. Ya Kitu Menggung jawab Kiai Badera, tetapi kami mohon satu keputusan yang adil. Karena meskipun tidak dikenal, tetapi anak Iswari itu adalah juga anak Wiradana. Ya, ya, aku mengerti Kiai Badera jawab Kitu Menggung, bahkan menurut-urutan kelahiran, maka anak cucu Kiai telah lahir lebih dahulu dari seorang istri yang masih dapat dianggap sah, karena Iswari masih belum diceraikan. Justru karena ia dianggap mati. Jadi, bagaimanakah keputusan Kitu Nenggung desak Kiai Badera? Kitu Menggung Wiradana tertawa. Katanya baiklah Kiai. Persoalan yang Kiai bawa telah aku sampaikan dalam satu pertemuan terbatas antara para pemimpin pajang yang tidak ikut Kang Jeng Adipati Hadi Wijaya. Dan hasilnya Kiai Badera tidak sabar. Kitu Menggung Wiradana tertawa lebih keras, sementara Kiai Badera berkata Kitu Menggung sengaja membuat jantungku rontok. Baiklah Kiai. Aku akan mengabarkan hasil pembicaraanku, berkata Kitu Menggung. Lalu sebenarnya lah, persoalan yang Kiai Badera kemukakan itu sangat menarik. Sebagian dari para penimpin dengan serta merta menanggapi rencana Kiai dengan baik. Bahkan akhirnya kami memutuskan, mendahului keputusan Kang Jeng Adipati, bahwa Kiai bukan saja dibenarkan untuk merebut kembali tanah Perdikan Sembojan dari tangan-tangan orang yang sekarang ini membayangi kekuasaan Kiai Wiradana, tetapi Kiai mendapat perintah untuk melakukannya. Jadi pajang justru memberikan perintah itu bertanya Kiai Badera. Ya, jawab Kitu Menggung. Terima kasih Kitu Menggung. Tetapi jangan kepadaku. Berikan perintah itu kepada Iswari, cucuku, berkata Kiai Badera. Kamilah yang memberikan perintah itu. Sekarang Kiai memerintahkan kepadaku jawab Kitu Menggung. Oh, maaf Kitu Menggung. Perasaanku terlalu bergejolak. Aku mohon maaf desis Kiai Badera. Kitu Menggung tersenyum. Katanya, tetapi baiklah. Usul itu dapat diterima. Pajang memberikan perintah kepada Iswari, cucu Kiai Badera untuk atas nama anak laki-lakinya, merebut kembali pajang dari pengaruh Jipang. Terima kasih Kitu Menggung. Terima kasih berkata Kiai Badera. Sebagai kelengkapan perintah itu, maka Kiai Badera akan mendapat tunggu pertanda dari pajang berkata Kitu Menggung kemudian. Dada Kiai Badera rasa-rasanya telah bergejolak. Dengan nada dalam ia berkata, kami akan menjalankan perintah itu sebaik-baiknya dengan taruhan yang paling berharga yang dapat kami berikan. Kitu Menggung Wirajaya pun kemudian berkata, Kiai. Aku akan memberikan tunggul itu kepada Kiai sekarang. Apakah Kiai akan dapat membawanya kepada pokan Kiai? Atau tunggul itu akan Kiai titipkan di sini sampai saatnya Kiai dapat mengambil. Aku akan membawanya berkata Kiai Badera. Di ongan demikian maka semua gerakan kami menjadi sah atas nama pajang dan bagi masa depan tanah perdikan Sembojan. Tetapi sahabat Kiai Badera itu berdersis, bagi masa depan Sembojan atau bagi masa depan cicit Kiai itu. Wajah Kiai Badera menegang sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum. Katanya, bukankah pada awal pembicaraan ini aku sudah mengatakan bahwa aku pun telah membawa pamrih pribadi? Kitu Menggung Wirajayalah yang kemudian menengahi, tidak ada salahnya dengan pamrih pribadi. Asal pamrih pribadi itu dilandasi dengan niat yang baik dan berjalan di jalui tebenaran. Bukan sekedar kebenaran bagi kepenting diri senin diri. Tetapi kebenaran dalam pengertian hubungan antara sesama, meskipun itu pun belum tentu berarti kebenaran yang mutlak. Kiai Badera mengangguk-angguk. Sementara itu Kitu Menggung berkata, Tunggulah. Aku akan mengambil tunggul itu. Tetapi aku berpesan, agar Kiai membawanya dengan hati-hati. Kiai tidak perlu lagi melihat pasukan Tanah Perdikan Semojan yang cukup besar yang bergabuing dengan pasukan Jipang yang jumlahnya hanya sedikit itu, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi.